Wiro Sableng 185, Jabang Bayi dalam Gucci Episode, Jabang Bayi DSLAM Gucci. Tiba-tiba satu bayangan putih berkelebat. Tau-tau seorang kakek berselempang kain putih, berkumis dan berjanggut seputih kapas telah berdiri di hadapan kain parantili. Di tangan kanan orang tua ini memegang sebuah Gucci tembus pandang berisi air bening. Dengan izin para dewa, dengan lindungan kasih sayang yang maha kuasa, aku mohon masukkan jabang bayi itu ke dalam Gucci ini, berkata si orang tua. Resi, aku, kain parantili tidak bisa meneruskan ucapan. Perlahan-lahan tangan kanan yang memegang jabang bayi diangkat, didekatkan ke atas Gucci tembus pandang. Ketika genggaman dilepas, jabang bayi merah langsung masuk ke dalam Gucci. 1. Malam sunyi dan dingin di bantaran Kali Gondang tak jauh dari desa Kebonarum. Hampir bersamaan waktunya ketika Raja Mataram dan rombongan meninggalkan tempat rahasia di sumur api dalam perjalanan menuju kota Raja. Hujan turun rintik-rintik. Bulan biru masih menggantung indah di langit Mataram, memancarkan cahaya sejuk. Di satu tikungan kali yang aliran airnya bergelombang deras terlihat sebuah bangunan candi kecil, menghitam di bawah bayang-bayang sebuah pohon besar yang tumbuh miring. Bulan biru masih menggantung indah di langit Mataram, memancarkan cahaya sejuk. Di satu tikungan kali yang aliran airnya bergelombang deras terlihat sebuah bangunan candi kecil, menghitam di bawah bayang-bayang sebuah pohon besar yang tumbuh miring. Pohon telah tumbuh lebih dari 100 tahun, hampir sama dengan usia candi. Konon pohon itu ditanam ketika candi mulai dibangun. Karena letaknya yang sangat terpencil dan sulit dicapai, sejak selesai dibangun candi itu jarang didatangi orang. Di bagian belakang dan kiri kanan candi terbentang kawasan berbatu-batu tinggi dan terjal, ditutup pula oleh rimba belantara lebat. Satu-satunya jalan untuk mencapai candi adalah melalui kali gondang. Tapi karena arus air kali di tikungan selalu besar dan sangat berbahaya maka tak ada yang berani mempertaruhkan nyawa. Menurut penduduk desa Kebonarung beberapa kali orang-orang dekat berusaha mendatangi candi dengan menaiki perau dan getek. Mereka tertarik oleh kabar bahwa di dalam candi terdapat sejumlah harta karun. Namun semua mereka menemui ajal di telan arus. Kabarnya arus air di kali gondang mendadak berubah menjadi lebih besar dan ganas jika ada orang berada di sekitar kali dan coba mendekati candi. Namun malam itu ada satu keanehan. Dari luar candi terlihat cahaya temaram pertanda ada orang di dalamnya memang ternyata begitulah kejadiannya saat itu di dalam candi berada seorang resi yang sejak dua malam lalu melakukan tapa di depannya di lantai candi terdapat sebuah lubang berbentuk empat persegi sedalam satu jengkal. Di dalam lubang terletak empat puluh keting batu berwarna putih. Dalam tapanya saya resi memancarkan aliran hawa sakti ke dalam lubang. Setelah dua hari dua malam berlalu, pada malam ketiga kepingan-kepingan batu putih pancarkan cahaya merah. Semakin lama cahaya itu semakin terang. Candi yang tadinya gelap gulita kini menjadi benderang. Bersamaan dengan itu di dalam candi menebar bau harum dan hawa sejuk. Tepat di pertengahan malam ketika empat puluh kepingan batu memancarkan cahaya yang sangat terang tiba-tiba dari arah pintu depan candi berkelebat satu cahaya putih. Lalu terdengar satu suara lembut berucap. Resi Kali Jagat Ampusena, kekuatan tapamu mampu menyalakan empat puluh keting batu putih. Tapamu diterima, berhentilah bersemedi dan dengar baik-baik apa yang aku katakan. Resi bernama Kali Jagat Ampusena mengusap wajah yang ditumbuhi kumis dan janggut putih, perlahan-lahan buka sepasang mata. Hal pertama yang dilihatnya setelah mendengar suara tadi adalah cahaya putih di pintu candi. Serta merta orang tua berusia hampir seratus tahun ini tundukan tubuh, kepala menyentuh lantai candi, mulut berucap. Roh putih pelindung langit dan bumi, saya yang rendah sangat berterima kasih roh putih telah berkenan datang. Saya tahu ketenteraman telah datang di bumi Mataram. Namun rasa aman masih belum mencapai kesempurnaan. Untuk itu saya mohon petunjuk kelebih lanjut dari roh putih, resi Kali Jagat Ampusena, ucapanmu menyatakan betapa hati sanubarimu menunjukkan bakti yang sangat tinggi terhadap kerajaan. Tetapi ketahuilah, urusan kerajaan sudah ada yang menangani. Mataram masih memiliki seorang raja. Kerajaan masih mempunyai banyak pejabat dan orang sakti berkepandaian tinggi yang telah dan akan tetap berbakti untuk bumi Mataram. Biar semua mereka itu yang mengatur sesuai dengan kehendak yang maha kuasa. Bagi dirimu, ada satu tugas yang sebenarnya sudah tersurat di alam get sejak 20 purnama yang lalu, dalam kejutnya mendengar ucapan roh putih resi Kali Jagat Ampusena kembali rundukan tubuh dan kepala. Roh putih, saya mohon diberikan petunjuk atas tugas yang menjadi kewajiban saya itu, baru saja saya resi keluarkan ucapan tiba-tiba di lantai di hadapannya muncul sepasang kasut berwarna putih. Resi Kali Jagat pada saat cahaya putih lenyap dari pandangan matamu maka berdirilah. Kenakan kasut putih. Kasut putih akan membawamu ke satu tujuan. Di tempat itu kau akan menemukan seratus butir mutiara putih di dalam sebuah mangkok perak. Segera lakukan semedi. Sebelum Fajar menyingsing dengan kehendak yang maha kuasa seratus mutiara akan meleleh layu berubah menjadi sebuah guci sangat indah tembus pandang, lengkap dengan tutup yang mencantai di bibir guci. Benda apa saja yang masuk ke dalamnya akan terlindung dan dapat dilihat dengan metel, telanjang seolah guci itu terbuat dari kaca sungguh besar kuasa sengh yang jagat nata, resi Kali Jagat ucapkan pujian. Roh putih, apa yang selanjutnya harus saya lakukan ambil guci itu? Masukkan air rembun yang bisa kau dapat dari petesan yang ada di didaunan. Sebelum Fajar menyingsing air rembun itu sudah harus mencapai 2 per 3 ketinggian guci. Jika hal itu sudah kau lakukan, kau akan menerima petunjuk lebih lanjut dan kasut putih akan membawamu ke setiap tujuan sesuai kehendak yang maha kuasa. Satu hal penting kau harus menjaga guci itu baik-baik. Kau harus menganggap guci itu pertaruhannya sama saja dengan nyawamu. Karena kelak guci itu akan menjadi rahim kedua dari satu jabang bayi, rahim kedua dari satu jabang bayi resi Kali Jagat ampusena mengulang ucapan mahluk gaib berupa cahaya putih di ambang pintu candi yang dipanggilnya sebagai roh putih. Resi Kali Jagat, ucapan sudah kau dengar petunjuk sudah kau dapat. Sekarang laksanakan tugasmu, resi Kali Jagat ampusena kembali rundukan tubuh dan kepala. Roh putih, saya siap melaksanakan tugas, semoga yang maha kuasa melindungi dan memberi pertolongan padamu. Terima kasih roh putih, resi berusia 100 tahun itu luruskan tubuh. Ketika memandang ke arah pintu candi, cahaya putih yang tadi ada di tempat itu ternyata sudah lenyap. Si orang tua mengusap wajah beberapa kali. Hatinya tiba-tiba saja membatin. Apakah barusan aku bukannya bermimpi? Metu Sengresi kemudian menatap sepasang kasut putih di lantai candi. Tidak, aku tidak bermimpi, ucap hatinya meyakinkan diri. Resi Kali Jagat cepat berdiri. Kasut putih dikenakan pada kedua kaki. Saat itu juga dia merasa tubuhnya seringan kapas. Belum sempat dia melangkah, sepasang kasut putih telah menggerakkan dua kakinya. Kasut putih sahabatku, bawa aku segera ke tempat beradanya seratus mutiara putih, resi Kali Jagat berkata. Saat itu juga si orang tua merasa tubuhnya terangkat ke udara. Lalu ketika dia membuat gerakan melangkah ternyata dirinya melayang. Sekejapan saja dia sudah keluar dari dalam candi dan melayang di udara malam yang dingin. Menatap ke langit dia melihat bulan biru memancarkan cahaya bening dan sejuk. Hujan gerimis telah berhenti. Bulan biru di langit mataram. Aku bisa berjalan melayang seolah terbang. Seratus mutiara putih. Jabang bayi di dalam guci. Kebesaran yang maha kuasa sungguh tidak terjangkau oleh akal semua insan. Resi Kali Jagat ampu senap berucap dalam hati dua rombongan yang menjemput Raja Mataram di kawasan rahasia sumur api memasuki kota raja setelah lewat tengah malam. Di langit bulan Purnama 14 hari berwarna biru memancarkan cahaya lembut dan sejuk. Di depan sekali kelihatan kereta putih yang ditumpangi Raja Rakai Kayuwangi di ahlo kapala bersama permaisuri dan kutra puterinya yang masih kecil-kecil. Seperti telah diceritakan dalam episode sebelumnya bulan biru di mataram kereta putih dikusiri oleh anak buah Raja Jin Hutanroban, satu makhluk berjubah putih berwajah licin. Di sebelahnya duduk ratu randang tampak agak terkantuk-kantuk. Perjalanan jauh yang cukup melelahkan serta bayangi rasa takut akan adanya serangan mendadak Ahimia sampai juga ditujuan dengan selamat ketika rombongan memasuki pintu gerbang halaman istana, mendadak satu ledakan dasyat menggelegar di halaman belakang istana. Cahaya angker membersit ke udara dalam bentuk lima larik sinar merah yang pada kedua tepinya ada alur berwarna hitam. Lima sinar bersibak menebar. Satu melesat ke arah atap istana, dua lainnya menyambar ke arah dua sudut tembok halaman. Dua lagi menghambur ke arah pohon beringin besar di halaman dalam istana. Semua kuda penarik kereta dan gerobak meringki keras. Agaknya mereka melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mati manusia biasa. Lima sinar merah bertepi hitam kemudian lenyap. Keadaan serta merta dicekam kesunyian sewaktu ledakan menggelegar, ratu randang segera melompat turun dari atas kereta kakek sakti kumara ganda mayana yang berada di bagian belakang rombongan cepat melesat ke pintu gebang, terus memasuki halaman istana Kunti Ambiri dan Sakuntala Dewi berjaga-jaga di kiri kanan kereta putih, mencegah Raja Mataram agar tidak keluar dan turun dari kereta. Apa yang terjadi Raja bertanya sambil keluarkan kepala dari jendela kereta. Belum jelas yang mulia, jawab Kunti Ambiri. Tadi ada lima cahaya merah bertepi hitam menyusul suara ledakan. Lalu lenyap. Kakek kumara sedang melakukan penyelidikan, pasti ini pekerjaan sinuhun merah penghisap arwah heran sudah menemui ajal masih mampu gentayangan, ucap Raja sambil memeluk seorang puterinya yang ketakutan. Yang mulia, saya melihat ada keganjilan. Berkata ratu randang. Kalau ini memang serangan datang dari sinuhun merah mengapa hanya ada lima cahaya merah biasanya makhluk jahat itu selalu menggempur dengan delapan serangan cahaya sekaligus, Raja tak bisa menjawab. Justru Sakuntala Dewi yang menyahuti. Mungkin ada sesuatu terjadi. Sebagai sebab akibat kematian makhluk alam roh sinuhun merah itu bisa jadi begitu. Kata Raja Puya lalu dia bertanya apakah kesatria panggilan sudah ada di sini. Belum sempat kunti ambri menjawab. Tiba-tiba orang abdi dalam berteriak ada orang bertarung di atas wuungan istana. Semua orang segera palingkan kepala, arahkan pandangan ke atas atap istana. Raja Mataram kembali ulurkan kepala dari jendela kereta putih untuk menyaksikan apa yang terjadi. Di atas atap istana satu makhluk aneh yang tubuhnya dikobari nyala api tampak tengah menggempur seorang pemuda berambut panjang yang bukan lain adalah pendekar 212 Wirosa Bleng. Itu kesatria panggilan teriak Raja Mataram di dalam keadaan terbesar. Lekas dibantu Kumara Ganda Mayana yang telah kembali ke pintu gerbang memberitahu Ratu Randang, Kunti ambri dan Sakuntala Dewi untuk menjaga Raja Mataram dan keluarganya yang masih berada di dayam kereta serta dua kereta iain di sebelah belakang. Kalian tetap di sini. Aku akan membantu kesatria panggilan, kata si kakek. Pada saat itu dari atas atap terdengar suara orang berteriak. Kunti cepat keluarkan Raja dan keluarga dari kereta putih. Keluarkan semua orang dari kereta dan gerobak. Kari perlindungan yang berteriak adalah pendekar 212 Wirosa Bleng yang saat itu memang agak terdesak oleh serangan makhluk berapi. Beberapa kali dia melompat dan berjungkir balik di udara untuk mengelakkan serangan ganas. Hawa panas kobaran api yang keluar dari tubuh dan setiap serangan lawan sungguh luar biasa. Membuat Wirosa sulit mendekat dan terpaksa menghindari bentrokan langsung dua lengan. Kumara ganda Mayana yang hendak melesat ke atas atap istana, mendengar teriakan Wirosa disaling pandang dengan tiga perempuan di depannya. Pasti ada sesuatu. Ucap Kunti Ambiri. Lalu gadis cantik alam roh yang duyu dikenai dengan sebutan Dewi Ular ini mendobrak pintu kereta putih. Raja, Permaisuri dan putra putrinya segera dikeluarkan. Di belakang kereta putih Sakuntai Adewi mengeluarkan keluarga raja lainnya dari dalam dua kereta. Lebih ke belakang, puluhan orang berserabutan melompat keluar dari kereta dan gerobak. Baru saja raja dan permaisuri serta putra putrinya keluar dari kereta dan berlindung di balik tembok kukuh pintu gerbang sebelah luar. Tiba-tiba dari arah pohon beringin besar di depan kanan istana melesat satu cahaya merah bertepi hitam menyambar ke arah kereta putih yang tadi ditumpangi Raja Mataram dan kini berada dalam keadaan kosong. Awas serangan cahaya merahi teriak Ratu Randang. Melihat cahaya merah serangan si nenek mengira yang menyerang adalah si nurun merah penghisap arwah atau kaki tangannya. Maka tidak tunggu lebih lama Ratu Randang segera keluarkan ilmu penangkal. Dengan cepat diatusukan delapan jari tangan pada batang pohon besar di sampingnya. Keras. Keraak delapan jari tangan kiri kanan menancap dalam batang pohon. Namun tidak seperti kejadian yang sudah-sudah ilmu penangkal ternyata tidak mempengaruhi serangan cahaya merah bertepi hitam apalagi mampu menghancurkan atau berbalik menyerang makhluk yang melepaskan. Oh ala Ratu Randang terkesiap kaget. Berarti ini bukan ilmu bersumber pada kesaktian si nurun keparat itu. Atau mungkin ada kekuatan baru dalam sinar merah. Aku melihat bagian tepi berwarna hitam. Selakai apa yang harus aku lakukan belar ledakan dasyat menggelegar ketika cahaya merah bertepi hitam menghantam hancur kereta putih dan kuda penariknya. Baik kepingan kereta maupun cabikan tubuh kuda bermentalan ke berbagai penjuru, jatuh di tanah dalam keadaan gosong hitam berkobar api, luar biasa mengerikan. Ratu. Kunti, Dewi Kaki Tunggal. Ada dua makhluk jahat berujud manusia api di pohon beringin. Juga pada dua sudut tembok istana dari atas wubungan istana Wiro berteriak memberitahu. Apakah sebenarnya yang telah terjadi? Ketika ledakan menggelegar di halaman belakang istana disusul melesatnya delapan cahaya merah bertepi hitam Wiro yang berada di bagian depan istana segera menyuruh tiga berias perempuan muda yang ada bersamanya mencari perlindungan di kandang kuda. Karena kaya masih berada di dalam istana bukan mustahil bangunan itu akan menjadi bulan-bulanan serangan. Wiro melihat bagaimana lima cahaya merah menyebar masing-masing satu ke atas atap, dua ke arah pohon beringin besar dan dua lagi melesat ke atas dua sudut tembok tinggi yang mengelilingi halaman istana. Lima cahaya merah, tidak ada alur kuning tapi justru ada warna hitam di kedua tepinya, Wiro berkata sambil terus memperhatikan. Kemudian dilihatnya tiba-tiba lima cahaya lenyap. Lima cahaya tidak melakukan serangan. Ini aneh. Pasti akan terjadi sesuatu tidak terduga pikir Wiro. Maka dia segera terapkan ilmu menembus pandang. Ketika sepasang metu diarahkan ke atas atap istana kagetlah seng pendekar. Di atas sana dia melihat ada satu sosok aneh dikobari api. Wiro memperhatikan kejurusan dua sudut tembok halaman istana, lalu ke arah pohon beringin besar di halaman istana. Di pohon itu dia kembali melihat dua sosok makhluk berkobar api. Mereka membuat gerakan-gerakan mencurigakan, menatap ke arah pintu gerbang. Makhluk di atas atap tiba-tiba membuat gerakan tangan kanan siap hendak melepaskan pukulan sakti jarak jauh. Yang jadi sasaran ternyata pintu gerbang istana desmana berada rombongan Raja Mataram yang baru sampai. Raja dalam bahaya pikir pendekar 212. Tidak menunggu lebih lama Wiro segera melesat ke atas atap istana. Selagi masih melayang di udara dia sudah lepaskan pukulan tangan dewa menghantam karang. Dalam melancarkan serangan dia harus berlaku hati-hati agar tidak melesat dan menghancurkan atap istana. Ketika gelombang angin dasyat datang menghantam, makhluk yang dikobari api segera melesat ke udara. Gerakan luar biasa cepat dan begitu pukulan sakti Wiro lewat di bawah dua kaki, makhluk ini segera melesat menyerbu. Agaknya dia sengaja melakukan pertarungan langsung dengan tangan kosong. Wiro yang cerdik segera maklum kalau kekuatan lawan terletak pada dua tangan yang diselubungi api. Maka dia tidak melayani untuk aduk pukul atau bentrokan tangan. Dua tangan dipentang ke depan. Mece menatap tak berkesip. Dari dua tangan mengepul keluar asap putih menebar hawa luar biasa dingin. Begitu hawa dingin menyentuh sosok berapi, des, deso terdengar letupan keras. Makhluk api tampak sempoyongan. Pukulan angin es ucap kunti ambiri melihat apa yang terjadi dan mengetahui ilmu apa yang dikeluarkan pendekar 212 untuk menyerang lawan. Makhluk berselubung kobaran api keluarkan suara seperti raungan serigala gulun di malam buta. Tiga kobaran api yang menyelimuti makhluk aneh di atas atap istana langsung padam. Sosoknya kini terlihat berupa. Makhluk ini tampak menggigil hebat akibat hantaman hawa dingin luar biasa. Rahang menggembung geraham bergemeletakan. Dia berusaha-berusaha menggerakkan tangan dan kaki tapi tidak mampu. Sekujur aurat dan anggota badan membeku. Rambut dan sepasang alis berjingkrak kaku. Wujud yang serba merah dengan cepat diselubungi cairan putih membeku. Sepasang mati walau membeliak besar namun tak dapat melihat karena tertutup cairan putih luar biasa dingin. Sekujur tubuh kepulkan uap aneh. Selagi makhluk itu terhuyung-huyung wiro kirim tendangan kilat ke arah dada. Tendangan ini bukan tendangan biasa karena dilakukan dengan memakai jurus kilat menyambar puncak gunung dan dia liri aji kesaktian harimau dewa. Tak ampun makhluk api mencelat mental dari atas atap, jatuh ke tanah. Hebatnya ketika jatuh ke tanah dia masih bisa berdiri di atas dua kaki dan menggembur garang. Namun hanya sebentar. Begitu darah menyembur dari mulut, makhluk ini langsung roboh tergelimpang di tanah dengan mat mencelat dan tak berkutik lagi. Ketika lapisan putih leleh dari sekujur tubuh maka kelihatanlah sosok dan tampang asli seng makhluk. Ternyata makhluk ini adalah seorang lelaki muda berkulit hitam, muka bulat, hidung besar pesek. Kumara ganda mayana yang melompat memeriksa keadaan orang itu mengusap dagu. Dalam hati orang tua ini berkata, ada yang menyusupkan ilmu jahat pada orang tak berdosa ini lalu mengendalikan dari jauh. Dia mungkin orang desa yang tidak tahu apa-apa, si kakek memandang berkeliling lalu cepat kembali ke dekat pintu gerbang remana raja dan yang lain-lainnya berada. Selagi Wirla menendang mental lawan di atas atap, pada dua sudut tembok yang mengelilingi halaman istana dan dua pohon beringin besar di mana tadi lenyapnya empat dari lima cahaya merah bertepi hitam, tiba-tiba kelihatan mendekam masing-masing satu makhluk yang tubuhnya dokobari api. Didahului lolongan keras dua makhluk menyerbu ke arah pintu gerbang halaman istana. Berkelebat kebalik tembok tinggi di mana raja Mataram berada. Dua makhluk lainnya turun ke bawah pohon beringin, bicara berbisik-bisik. Yang seorang berkata, Jahanam di atas atap dia memiliki ilmu pelumpuh yang bisa mengeluarkan selubung cairan sekeras salju membeku. Untung kita dibekali minyak cengkih penangkal balak. Lekas lemuri sekujur tubuh mulai dari rambut sampai ke kaki saat itulah kawan mereka yang bertarung di atas atap istana dihantam roboh oleh tendangan wiroh hingga mental dan jatuh ke halaman istana. Melihat hal ini dua makhluk berselubung kobaran api di bawah pohon beringin cepat keluarkan sebuah tabung terbuat dari bambu. Penutup tabung dibuka. Isi diguyur ke atas kepala. Benda cair yang bernama minyak cengkih penangkal bala dilumuri ke atas kepala, wajah, sekujur tubuh sampai ke kaki. Anehnya walau dilumuri cairan minyak kobaran api di tubuh mereka masih terus menyala. Didahului suara menggembur keras dua makhluk api ini kemudian melesat ke atas wuungan istana, tepat ketika wiroh hendak melompat turun guna melindungi raja dan keluarganya dari serangan dua makhluk api. Raja saat itu dikawal ketat oleh Kumara Gandamayana, Ratu Randang, Kunti Ambiri dan Sakuntala Dewi. Sementara itu dua belas orang berjubah putih bermuka licin anak buah Raja Jin Hutanroban yang sebelumnya diperintahkan oleh pimpinan mereka untuk menjemput dan membawa rombongan Raja Mataram ke kota Raja, berkumpul di salah satu sudut halaman istana. Salah seorang dari mereka berkata, Kita hanya dapat perintah menjemput rombongan Raja Mataram dan membawanya ke sini. Tugas sebenarnya sudah selesai dan kita boleh pergi. Tapi saat ini Raja Mataram berada dalam keadaan bahaya. Sementara kita tidak dapat perintah untuk melakukan hal lain selain menjemput. Apa yang harus kita lakukan walau tidak ada perintah dari pimpinan, sebaiknya kita membantu mengusir empat mahluk api itu seorang jin menyahuti. Kalau begitu kita harus bertindak cepat. Jin Muka Licin yang bertubuh paling tinggi mengambil keputusan. Wut! Setenam anak buah Raja Jin Hutan Roban melesat ke atas istana sementara enam lainnya ke arah dua mahluk api yang berkelebat ke jurusan pintu gebang, siap untuk menyerang Raja dan keluarganya. Dua mahluk api. Kembali ke wujud kalian semula susul teman kalian yang sudah jadi bangkai. Dua jin Muka Licin berteriak lalu bersama empat temannya dorongkan dua tangan sekaligus ke arah dua mahluk api yang berada di depan mereka. Enam cahaya putih menduru, menebar bau kemenyen. Dua mahluk api keluarkan suara meraung keras, balikan badan lalu membalas serangan lawan dengan pukulan tangan kanan yang menebar cahaya merah menyala bertepi hitam. Belaar! Belaar! Belaar dua cahaya merah bertepi hitam saling bentrokan di udara dengan enam cahaya putih. Saking hebatnya bentrokan itu tiang pintu gejabang sebelah kiri loboh, bagian tembok halaman runtuh. Dua kereta hancur berantakan, dua kuda penariknya tergelimpang meringki keras. Enam mahluk berjubah putih berseru kaget ketika dapatkan diri mereka tergontai-gontai. Sepasang kaki seperti mau leleh. Dan yang membuat mereka berteriak kaget karena tiba-tiba sekujur jubah mereka sudah berkobari api. Bagian remana seharusnya mulut berada dari jin muka licin menggembung ke depan lalu terdengar suara meniup keras berulang kali. Kobaran api yang membakar jubah serta merta padam. Jubah yang tadi putih kini tampak hangus dan robek di beberapa bagian. Baru selamat dari serangan di depan sana enam jin muka putih licin melihat dua makhluk api kembali hendak melancarkan serangan. Kali ini tidak tanggung-tanggung karena mereka pergunakan dua tangan sekaligus. Benar saja, sekejapan kemudian empat jalur cahaya merah bertepi hitam berkiblat luar biasa ganas. Kita berasal dari api neraka. Mengapa takut pada api dunia? Ha, ha, ha salah seorang jin berjubah dan berwajah putih berseru. Lalu dia kembali berteriak. Jin langit meratap jin bumi menangis itu adalah salah satu ilmu yang dimiliki anak buah raja jin hutan roban. Walau hebat namun tingkatannya belum mencapai kesempurnaan. Tiga sosok putih melesat ke udara sambil keluarkan suara seperti orang meratap. Tiga jin lagi-lagi jatuhkan diri ke tanah seolah-olah hendak amblaskan tubuh. Dari mulut mereka keluar suara layaknya orang menangis. Yang di atas dorongkan telapak tangan ke bawah, tiga yang di bawah mendorong tangan ke atas. Dua makhluk api tersentak kaget ketika mendadak sontak merasa seperti ada satu tembok besar menekan kepala mereka ke bawah sementara di sebelah bawah bumi bergetar dan bergerak ke atas. Sosok api mereka laksana di genceti serangan empat cahaya merah yang mereka lancarkan bergoyang pakaruan lalu tiba-tiba amblas. Dua makhluk api meraung keras. Mereka seolah mengalami kesakitan hebat padahal ini adalah tipuan belaka. Merasa berhasil menghancurkan serangan tiga makhluk api, enam jin putih menjadi lengah dalam kegembiraan mereka. Tiba-tiba tidak terduga dua makhluk api melompat dan mengambang melintang di udara. Ini adalah satu care untuk menghindari gencetan dari atas dan tekanan dari bawah dibanding jika mereka tetap berdiri. Tubuh kembali mulur panjang seperti semula. Keduanya sentakan tangan kiri-kanan. Empat larik sinar hitam yang sebelumnya berada di dua sisi cahaya merah tiba-tiba muncul kembali dan dengan kecepatan kilat grek-ek, grek-ek, grek-ek. Delapan larik tali hitam bukan hanya melibat enam jin muka licin hingga tak mampu bergerak tapi sekaligus merupakan benda tajam aneh yang memotong putus tubuh mereka hingga terkutung-kutung di delapan bagian. Semua orang menyaksikan kejadian yang luar biasa mengerikan itu dengan tengkuk dingin dan jantung serasa copot. Permaisuri dan beberapa perempuan menjerit dan menutup muka. Enam jin muka licin keluarkan suara menggerung. Walau tubuh mereka terkutung-kutung tapi tak ada dahi yang menyembur. Tak ada isi perut yang berbusalan. Kutungan tubuh berubah menjadi asap merah lalu lenyap tak berbekas. Enam jin muka licin yang masih hidup berteriak marah tapi mereka tidak berani berbuat apa-apa. Dua makhluk api tertawa bergelak. Tiba-tiba mereka membalikan tubuh ke arah tembok istana di sisi kiri pintu gerbang yang roboh. Dua pasang neti merah mendelik besar menatap ke arah tempat Raja Mataram berada. Rakai Kayuang sendiri saat itu sudah bersiap diri dengan keriswi dua ribulan di tangan kanan. Sementara Kumara Gandamayana, Kunti Amberi, Ratu Randang dan Sakuntala Dewi yang sejak tadi berjaga-jaga berjajar berkeliling siap melindungi Raja dan keluarganya. Tiba-tiba dua makhluk api memekai keras, dua lutut ditekuk, empat tangan dipukulkan ke depan secara berbarangan. Empat ketika melihat Raja dalam bahaya pendekar 212 segera melompat dari atas atap istana sambil melepas pukulan angin es ke arah dua makhluk api yang menyerang. Namun jarak terlalu jauh. Selain itu di saat bersamaan dua makhluk api lainnya telah melesat ke udara langsung menyerang dirinya. Huls dua lidah api berkiblat dua makhluk api runcingkan mulut meniup. Dua semburan api menderu menyusul dua lidah api sebelumnya. Kalau dua lidah api pertama melesat ke arah atas kepala wirom maka dua semburan api menyambar ke bagian kaki. Kurang ajar. Dua bangsat itu tidak memberi kesempatan. Mereka membuat serangan mengunci hingga aku tidak bisa melompat ke atas atau terjun ke bawah lu mereka benar-benar inginkan nyawaku. Mereka tidak tahu. Di dalam kecerdikan ada akal wirom menjejak dua kaki. Tubuhnya naik ke atas lalu mengambang sama datar dengan bagian tertinggi atap istana. Begitu lidah api lewat di alas dan di bawah tubuhnya secepat kilat tangan kanan mengebrak melepas pukulan angin es ke arah tiga makhluk api. Kepulan asap putih menebar hawa luar biasa dingin menderu. Dalam jarak yang begitu dekat apalagi tengah melesat ke udara, dua makhluk api tidak mampu mengelak atau menangkis. Deses hawa dingin menyambar dan menggulung tubuh dua makhluk api. Keduanya tampak sempoyongan seperti mau terjungkal dari atas atap. Namun dengan cepat mereka mampu mengimbangi diri. Yang membuat Wiro terkejut, pukulan angin es kali ini tidak membuat api yang menyelubungi tubuh dua lawan menjadi padam, apalagi melumpuhkan mereka dengan selubung cairan putih dingin menyerupai salju. Padahal sebelumnya satu makhluk api telah dibuat tak berdaya dengan pukulan yang sama. Ini bukan lain karena kesaktian cairan pelindung berupa minyak cengkih penangkal balak. Dua makhluk api tertawa bergelak seolah mengejek. Lalu berbarangan mereka berteriak. Nyawa. Nyawamu. Kami minta nyawamu pengganti nyawa sahabat kami yang kau bunuh dua makhluk api lalu memutar tangan masing-masing dalam gerakan aneh. Empat lidah api yang tadi gagal menghantam sasaran kini seperti dibetot tiba-tiba berbafik, berubah membuntah laksana ombak melabrak ke arah pendekar 212. Gila rutuk pendekar 212. Dua setan alas kalian susul saja ke parat sahabat kalian itu teriak wiro. Tenaga dalam dikerahkan penuh tangan kiri bergerak melepas pukulan benteng topan melanda samudera yang merupakan serangan sekaligus membentengi diri. Lalu dalam waktu bersamaan tangan kanan hantamkan pukulan dewa topan menggusur gunung. Demtuman dasyat menggelegar di udara. Empat lidah api tercabit mental ke udara. Terdengar teriakan-teriakan garang penasaran memandang ke depan wiro tidak melihat lagi dua makhluk api itu mendadak. Dia merasa ada sambaran angin disertai suara mendesir. Wiro mendengap ke atas. Astaga! Empat benda aneh berbentuk tali hitam melesat ke arah wiro dalam gerak luar biasa cepat. Empat tali yang memiliki kekuatan laksana kawat baja ini berasal dari dua cahaya merah serangan pukulan tiga makhluk api. Walau dua cahaya merah berhasil dibuat musnah tercabik-cabik namun empat alur hitam yang mengapitnya tidak mampu dihancurkan. Tali hitam inilah yang sebelumnya telah membabat buntung tubuh enam jin mukalicin. Wiro menyaksikan sendiri kejadian mengerikan itu. Dan kini agaknya ada akan mengalami nasib yang sama. Wut bet! 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 Empat tali hitam dengan cepat melibat sosok wiro mulai dari leher, tubuh sampai betis. Dua makhluk api saling memberi isyarat, siap untuk menyentakan empat tali maut yang memiliki kekuatan laksana seutas baja serta ketajaman seperti pedang tipis bermata dua gusti Allah. Kalau memang belum saatnya mati maka selamatkan diri saya. Kalau memang ajal sudah di depan mata, saya pasrah datang menghadapmu Wiro berseru lalu menyambung ucapan dengan rapalan aji kesaktian ilmu belut menyusup tanah. Bersamaan dengan itu, karena dua tangannya sudah dilibat empat tali hitam dan tidak mungkin dipergunakan untuk melepas pukulan, dengan cepat Wiro alirkan sebagian tenaga dalam dan hawa sakti ke kepala sambil sepasang metode pentang. Aji kesaktian belut menyusup tanah membuat sekujur tubuh Wiro mulai dari kepala sampai ujung kaki menjadi selicin belut berselubung minyak. Sosok Wiro meluncur ke bawah, lolos dari libatan empat tali hitam. Bersamaan dengan itu dari sepasang matanya mencuat keluar dua larik cahaya hijau yang saling bersilang. Laksana sebuah gunting raksasa dua cahaya hijau membabat ke arah tiga makhluk api. Ilmu sepasang pedang dewa. Keras-keras rawungan seperti lolongan anjing menggelegar di atas atap bangunan istana. Dua sosok makhluk api terkutung dua, jatuh menggelinding di atas atap lalu jatuh bergedebuk di halaman samping. Api yang mengobar tubuh mereka lenyap. Dua sosok yang terkutung mengerikan itu berubah ke wujud asli dan berselubung warna hijau pekat dari wajah kedua orang itu, walau sudah berubah hijau namun masih bisa disaksikan kalau mereka adalah anak-anak muda berusia belasan tahuni sungguh sangat mengenaskan. Ketika lolos dari libatan empat kali maut, sosok wiro yang diselimuti aji kesaktian belut menyusup tanah meluncur deras ke bawah dan mau tak mau menghantam atap bangunan istana tanpa bisa dicegah. Berak atap jebol. Tubuh pendekar 212 terperosok masuk ke dalam istana, jatuh setengah berlutut di lantai batu pualam. Gusti Allah. Terima kasih kau masih memberi umur panjang pada saya baru saja pendekar 212 keluarkan ucapan puji syukur seperti itu tiba-tiba dari sudut ruangan terdengar suara desahan nafas. Sebuah benda meluncur dan berhenti di hadapannya. Benda itu ternyata sebuah bintang kecil bersudut lima berwarna merah pekat, terbuat dari perunggu. Wiro palingkan kepala ke arah sudut ruangan dari mana tadi datangnya benda berbentuk bintang. Di sudut sana dia melihat satu sosok samar mengenakan jubah berwarna hijau. Di atas kepalanya ada sebuah benda memancarkan cahaya kuning yang tidak jelas apakah topi, belangkon atau mahkota. Wiro cepat berdiri dan membentak sambil tangan siap melepas pukulan jarak jauh. Siapa Wiro membentak? Mece menatap tak berkesip, otak berpikir coba mengenali siapa adanya makhluk di sudut ruangan. Suara jawaban yang didengar Wiro hanya berupa suara mengiang di kedua telinganya. Cepat ambil bintang merah bersudut lima. Simpan baik-baik. Jangan bunuh makhluk api kelima. Jika raja sudah terselamatkan tancapkan bintang merah ke dalam batok kepala makhluk api kelima. Wiro memandang seputar ruangan lalu kembali menatap ke arah sosok samar hijau. Aku tidak mengerti apa maksudmu. Kau siapa? Punya niat baik atau jahat kali ini tidak ada suara jawaban. Sosok samar hijau di sudut ruangan berputar laksana gasing lalu wuus. Sosok itu lenyap amblas ke lantai ruangan yang terbuat dari batu pualam. Wiro ambil benda berbentuk bintang merah lalu melangkah cepat ke sudut ruangan di mana tadi makhluk samar hijau berada. Di lantai ruangan dia melihat ada sebuah lubang sangat dalam. Terowongan arwah ucap pendekar 212. Apakah makhluk tadi bukannya penguasa atap langit bagaimana dia tahu-tahu bisa berada di sini Wiro tidak dapat berpikir dan menduga-duga lebih lama. Di luar sana terdengar suara teriakan-teriakan riuh dan ringkikan kuda berulang kali. Benda berbentuk bintang sudut dimasukkan kebalik pakaian. Tidak sengaja benda itu disisipkan di bagian yang sama di mana sebelumnya Wiro menyimpan 8 bunga matahari kecil. Ih! Jangan satukan kami dengan makhluk najis bahwa amis ini tiba-tiba terdengar jeritan halus. Ampun! Kuwait! Aku mau muntah Wiro terperangah. 8 bunga matahari kecil. 8 pocong menari. Wiro cepat-cepat keluarkan benda berbentuk bintang lalu dipindah dan dimasukkan pada sebuah celah disabuk kulit yang melilit di pinggang. Tidak menunggu lebih lama dia kemudian segera keluar dan dalam ruangan. Begitu keluar dari dalam istana Wiro melihat di pintu gerbang yang telah runtuh melesat empat larik cahaya merah bertepi hitam. Berarti dua makhluk api sudah melancarkan serangan. Walau dia melihat ada Kumara Ganda Mayana, Ratu Kandang, Kunti Ambiri dan Dewi Kaki Tunggal Sakuntala Dewi, namun apakah mereka sanggup menghadapi serangan lawan dan sekaligus mampu melindungi raja? Cerdiknya dua makhluk api membagi serangan sedemikian rupa hingga benar-benar membuat terkejut Wiro dan mereka yang melindungi raja serta keluarganya. 5-4 sambaran lidah api menderu ke arah Kumara Ganda Mayana, Ratu Randang, Kunti Ambiri dan Sakuntala Dewi. Selagi ketiga orang ini berusaha menghindar sambil balas menghantam dengan pukulan sakti, delapan larik tali hitam yang berasal dari dua tepi pada empat sinar merah didahului suara menggelegar menderu ke arah Raja Mataram dan keluarganya. Raja Rakai Kayuwangi di ahlo kapala cepat babatkan keris hul duri bulan di tangan kanan. Selarik sinar putih berbentuk kipas raksasa membabat di udara. Terang keris sakti terlepas dari genggaman raja, terpental jatuh ke tanah, berubah menjadi besi melengkung hitam gosong. Dua tali hitam musnah namun sisanya yang enam terus mengebubu ke arah Raja dan keluarganya yang saat itu terkapar dan bergeletakan di tanah. Raja Mataram berteriak keras ketika melihat empat tali hitam menyerang ke arahnya sementara dua lagi bergulung ganas menuju permaisuri dan putera putrinya. Dua orang abdi dalam yang hanya memiliki ilmu silat luar berusaha melindungi Raja dan keluarganya dengan kera nekat yaitu hamburkan diri menyesong serangan tali-tali hitam. Bet. Bet. Keras tubuh kedua abdi dalam itu bertebaran di tanah dalam bentuk kutungan-kutungan mengerikan dan berwarna hitam gosong. Di saat yang begitu genting Raja berupaya menendungi diri dan keluarganya dengan pukulan sakti payung dewa mengguncang badai. Cahaya ungu seperti payung terkembang muncul di udara. Dua lagi serangan tali hitam dapat dimusnahkan. Namun tidak terduga salah seorang makhluk api melesat melewati reruntuhan tombok dan kirimkan satu tendangan ke tangan Raja yang tengah melancarkan pukulan sakti. Keraat Raja Matara mengeluh tinggi. Tubuh kembali terbanting ke tanah, lengan kanan patah dihantam tendangan. Dalam keadaan seperti itu dua tali hitam masih terus menderu ke arahnya. Celaka. Selamatkan Raja teriak ratu randang sementara di adan yang lain-lain berusaha menahan hantaman empat ildah api dengan serangan balasan. Kumara ganda Mayana lemparkan sorban ke wawunya berusaha menahan serangan empat tali hitam namun sorban musnah tercabik-cabik lalu musnah jadi debu. Dari arah istana Wiro berniat melepas pukulan sinar matahari ke arah dua makhluk api. Namun dia merasa bimbang karena keberadaan dua makhluk api itu dekat sekali dan dalam satu garis lurus dengan kedudukan Raja serta para sahabat. Akhirnya Wiro membuat gerakan berjungkir balik, tubuh melesat ke kiri lalu dari arah samping ini dia baru dapat melepas pukulan sinar matahari. Cahaya putih menyilaukan disertai hamparan hawa luar bayis panas berkiblat. Di saat yang bersamaan dari arah depan Ratu Rendang Kunti Ambin serta Sakuntala Dewi sama-sama pula melepas pukulan sakti menghantam empat lidah api. Dengan demikian keberadaan dan keselamatan Raja Mataram beserta keluarganya telah terlupakan. Justru hal inilah yang rupanya sengaja diciptakan oleh dua makhluk api walau maksud jahat mereka itu akhirnya mengalami kesiasiaan. Udara di tempat itu dilanda gelegar letusan luar biasa dasyat. Dua makhluk api terkapar di tanah kobaran api yang menyelubungi mereka tak kelihatan lagi. Kini terlihat sosok mereka berupa dua pemuda dengan sekujur badan hangus mengelupas. Ternyata mereka masih hidup. Mengerang panjang dan menggeliat-geliat melihat hal ini Kunti Ambiri yang tidak kesabaran langsung saja melompat dan tendang kepala salah satu dari dua orang itu hingga pecah dan tubuh mencelat mental. Ketika Kunti Ambiri hendak menendang kepala pemuda yang kedua Wiro cepat berteriak. Jangan bunuh yang satu itu. Lekas selamatkan Raja Kunti Ambiri merasa heran mengapa Wiro melarang dia membunuh makhluk jahat itu. Namun gadis salam roh ini-ini mendadak sadar kalau saat itu Raja Mataram beserta keluarganya tidak lagi terlindungi. Dan ini kenapa kita semua berlaku tolol melupakan Raja teriak ratu randang. Bersama Sakuntala Dewi nenek ini berkelebat ke arah pintu gerbang. Dalam keadaan luar biasa genting di mana tidak ada lagi kesempatan untuk menolong Raja dan keluarganya dari serangan empat tali hitam, Tiba-tiba dari arah tembok istana sebelah selatan melesat orang berpakaian hijau, rambut tergerai lepas mengambang di udara saking luar biasa cepat gerakannya. Di punggungnya orang ini membekal sebuah buntalan kain hitam. Sambil melesat di udara dia berseru. Petir hitam. Mana mungkin ada di dunia ini. Tapi aku melihat dengan metu kepala sendiri. Luar biasa. Mengapa para sahabat tidak mau memberitahu sebelumnya kalau di sini ada petir aneh-hik-hik-hik suara yang berseru adalah suara perempuan. Sosok yang melesat di udara berjungkir balik satu kali lalu. Tau-tau dia sudah menghadang di depan empat tali hitam. Petir hitam di malam buta. Ada empat. Weah! Aku suka lalu sulit dipercaya tetapi nyata, orang berpakaian hijau kembangkan dua tangan. Dengan gerakan aneh dia berhasil menangkap ujung delapan tali hitam lalu dengan kecepatan luar biasa dia melesat ke udara sambil membuntal delapan tali hitam yang disangkanya petir. Jaka pesolekunti ambiri dan sakuntala dewi sama berseru berbarengan hik-hik ini memang aku. Tapi jangan bicara dulu. Aku lagi asik. Ini petir paling aneh yang pernah aku lihat seumur hidup orang yang membuntal empat tali maut hitam berteriak menyahuti. Enam orang berambut hitam panjang berpakaian hijau memang adalah gadis bernama Jaka pesolek yang selama ini dikenal sebagai satu-satunya manusia memiliki kepandayan aneh luar biasa. Yaitu mampu menangkap petir. Dengan gerakan kilat Jaka pesolek kembangkang dua tangan lalu set, 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 set empat ujung tali hitam tau-tau sudah berada dalam cekalannya lalu dengan kecepatan luar biasa dibuntal demikian rupa malah digulung-gulung ke tubuhnya sendiri seperti bermain main. Petir jeleki tidak ada apa-apanya si gadis berteriak lalu dia melesat ke arah sebuah pohon besar di kiri luar tembok istana. Tubuh diputar. Ret empat tali hitam yang menggulung tubuh terbuka lalu dengan cepat ganti digulung ke batang pohon sambil tertawa. Hahaha hiji Jaka pesolek melayang turun ke tanah. Mulutnya lagi-lagi berucap. Petir jelek. Tidur saja kalian di batang pohon itu. Sialan. Hanya membuang-buang waktuku saja. Baru saja si gadis keluarkan ucapan tiba-tiba Greek, Greek, Greek atau empat tali hitam yang digulung pada batang pohon bergeletar keras seperti ada yang menyentakkan. Di lain kejap batang pohon putus di tiga tempat lalu tumbang dengan suara bergemuruh. Empat tali hitam melesat ke udara, mementuk asap lalu lenyap dari pandangan matu di malam gelap. Wajah cantik Jaka pesolek berubah pucat menyaksikan apa yang terjadi dengan batang pohon. Kalau aku yang mengalami. Oh ala si gadis cepat tekap bagian bawah perutnya. Lalu dia merabah ke belakang, memegang bungkusan kain hitam yang dipanggulnya. Aku harus cepat pergi dari sini sebagian waktuku sudah lenyap percuma gara-gara petir hitam. Sialan itu Wiroh cepat melompat ke arah tembok dekat pintu gerbang yang runtuh. Saat itu dikelilingi oleh permaisuri dan anak-anak serta beberapa orang up di dalam, Raja Mataram berusaha berdiri sambil bersandar ke bagian tembok yang masih utuh. Tangan kanan terkulai ke bawah karena patah di bagian lengan akibat tendangan salah satu makhluk api. Yang mulia, izinkan saya mengobati lengan yang mulia yang patah, berkata Wiroh begitu sampai di hadapan Raja Mataram. Terima kasih. Aku lebih suka kalau bisa masuk dulu ke dalam istana bersama semua orang yang ada di sini sekarang juga, jawab Raja Mataram. Jangan dulu masuk istana. Saya khawatir masih ada makhluk atau orang jahat di sekitar sini yang secara tak terduga bisa melakukan serangan lagi, jawab Wiroh pula. Raja Mataram terdiam sejurus. Sepasang mata menatap ke arah kejauhan. Orang-orang itu, mengapa mereka mengejar gadis yang tadi telah menolongku, berkata Raja sambil menatap ke arah Jaka Pesolek yang berlari meninggalkan tempat itu tapi dicegah dan berusaha dikejar oleh Ratu Randang, Kunti Ambiri dan Sakuntala Dewi. Sebenarnya dengan kecepatan gerakan kilat yang dimilikinya Jaka Pesolek tidak mungkin akan terkejar. Namun akhirnya di satu tempat si gadis hentikan lari, menunggu kedatangan tiga orang yang mengejarnya. Hal. Kalian bertiga, mengapa mengejarku bertanya Jaka Pesolek? Gadis gendeng. Masih bisa bertanya. Waktu di tepi telaga yang ada air terjunnya, kau tiba-tiba lenyap begitu saja berkata Ratu Randang. Kunti Ambiri mendekati Jaka Pesolek lalu berkata, Waktu itu aku memberikan sehelai pakaian hijau padamu pengganti pakaian merahmu yang robek ambur adul pakkaruhan. Waktu itu kau pergi kebalik semak belukar untuk berganti pakaian. Lalu kami mendengar suara teriakan meminta tolong. Begitu kami menyelidik kebalik semak belukar, kau tidak ada lagi di tempat itu. Apa yang terjadi? Nyatanya kau sekarang mengenakan pakaian yang aku berikan, anu, anu, panjang ceritanya. Waktuku sangat berharga. Apa kalian tidak lebih mementingkan menolong raja dan keluarganya lebih dulu? Aku harus pergi. Kalau kau berani pergi sebelum memberi keterangan, aku tarik anumu sampai putus. Kunti Ambiri mengancam dan ulurkan tangan ke bawah perut Jaka Pesolek. Si gadis cepat bersurut mundur sambil tekap auratnya sebelah bawah. Sambil senyum-senyum dia berkata, Jangan ditarik, apalagi sampai putus. Nanti aku tidak bisa jantan tidak bisa betina iagi. Hik, hik, hik sahabat Jaka Pesolek. Kau membawa bungkusan kain hitam. Apa isinya bertanya Sakuntala Dewi alias Dewi Kaki Tunggal. Anu, 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 anu. Mengapa kau sekarang bicara seperti itu? Menyebut anu-anu terus-terusan sentak ratu randang. Anu, eh maksudku, nek, bungkusan ini isinya benda luar biasa berharga. Ada sangkut paut dengan si anu yang menemui ku di balik semak tak melukar ketika aku tengah berganti pakaian, gadis sial. Siapa si anu yang kau maksudkan tanya ratu randang kesal dengan matemendelik? Dia, itulah laki gagah yang menemui ku di balik semak tak melukar. Kulitnya putih, wajahnya jernih. Dia tampan sekali. Jubahnya sama warnanya dengan pakaian yang aku kenakan. Di kepalanya bertengger semacam mahkota aneh berbentuk atap rumah terbuat dari emas, ratu randang. Kunti ambiri dan Sakuntala Dewi saling pandang. Teruskan ceritamu, kata si nenek pula. Lelaki itu apik dan gagah. Tapi sayang ketika aku diam-diam meraba ke bawah perutnya ternyata di bagian itu cuma licin-licin saja. Berarti walau penampilan sebagai seorang lelaki gagah, dia sebetulnya bukan laki-laki karena tidak punya anu masakan kau berani melakukan itu ujar Sakuntala Dewi. Ih, aku ini kan cantik. Mana adalah lelaki yang tidak mau aku poles anunya. Hik, hik, hik. Jaka pesolek kau jangan berceloteh tak karuhan. Ceritakan apa yang telah terjadi. Ikunti ambiri berkata setengah membentak. Jaka pesolek senyum-senyum lalu menuturkan. Waktu aku berada di balik semak belukar, dalam keadaannya ris bugil karena tengah berganti pakaian tiba-tiba si anu itu muncul. Tentu saja aku menjerit melihat ada orang gagah berada di hadapanku. Aku merinding, tapi merinding senang. Hik, hik kau pasti merayunya tuduh ratu rendang pula. Kalau saja kalian tidak ada di dekat telaga, mungkin hal itu aku lakukan hik, hik, hik. Belum sempat aku mengenakan pakaian hijau yang diberikan sahabat Kunti Amiri, lelaki itu merangkul pinggangku. Aku dipanggul lalu dilarikan ke satu tempat. Ternyata dia tidak bermaksud jahat lebih dulu dia menyuruhku berpakaian. Kemudian dia mengatakan kalau sangat membutuhkan pertolongan seseorang yang mampu bertindak cepat seperti diriku. Dia minta aku mencari seorang bernama Ken Parantili, astaga. Itu adalah selir pertama dari penguasa atap langit kata Kunti Amiri terkejut. Betul sekali menyahut jaka pesolek. Dan lelaki gagah itu adalah seng penguasa sendiri. Kembali tiga orang di hadapan jaka pesolek saling bertatap pandang. Pertolongan apa yang diinginkan penguasa atap langit Sakuntala Dewi bertanya. Dia memberikan bungkusan ini padaku, jaka pesolek turunkan bungkusan kain hitam di punggung. Lalu dia melangkah mendekati tiga orang di hadapannya sambil membuka bungkusan kain hitam. Sakuntala Dewi, Ratu Randang dan Kunti Amiri ulurkan kepala, melihat isi bungkusan kain hitam. Di dalam bungkusan terdapat sebuah keranjang terbuat dari anyaman daun pisang segar dan hijau. Perlahan-lahan jaka pesolek membuka penutup keranjang. Walau keadaan agak gelap tapi jelas terlihat di dalam keranjang daun pisang itu ada air. Lalu di dalam air ada sebuah benda aneh, lebih besar sedikit dari kepalan tangan manusia, berwarna merah dan tiada henti berdenyut. Benda apa itu tanya Ratu Randang sementara Sakuntala Dewi dan Kunti Amiri tentu saja ingin tahu pula. Jantung Jantung manusia jawab jaka pesolek. Tiga orang di hadapan si gadis bersurut mundur. Wajah berubah. Edan rutuki Ratu Randang. Jangan bicara ngacok hardik kunti ambiri. Aku tidak edan. Aku tidak bicara ngacok ini jantung manusia. Jantungnya Ken Parantili selir pertama penguasa atap langit mendengar ucapan jaka pesolek. Ratu Randang, Kunti Amiri dan Sakuntala Dewi meski masih belum percaya tetap saja mereka merasa tengkuk masing-masing menjadi merinding dingin. Aneh, mengapa penguasa atap langit memberikan jantung Ken Parantili padamu tanya Ratu Randang. Apa mau diserahkan pada kesatria panggilan atau seseorang yang menjadi musuhnya? Tuju apa kalian tidak ingat cerita yang pernah dituturkan sahabat kesatria panggilan? Penguasa atap langit selalu mencopot jantung setiap selirnya lalu disimpan di satu tempat rahasia. Alasannya agar para selir tidak bisa meninggalkan negeri atap langit. Karena kalau itu mereka lakukan maka dalam waktu tiga hari mereka akan menemui kematian. Tapi Ken Parantili berlaku dekat. Dia kabur dan tak perhuli dengan jantungnya. Berarti dia juga tidak takut mati. Penguasa atap langit rupanya menaruh kasihan lalu mengambil jantung selirnya dari tempat rahasia. Jantung ini harus bisa masuk kembali ke dalam tubuh Ken Parantili dalam waktu tiga hari. Kalau tidak maka selir itu akan menemui ajal. Penguasa atap langit meminta aku menolong mencari selir itu karena aku bisa bergerak cepat. Ada manusia tidak berjantung. Hidup lagi. Tidak bisa ku percaya. Sulit masuk akali ucap kunti ambiri sambil kaleng-geleng kepala. Jangan berkata begitu. Waktu di puncak Gunung Semeru kita semua menyaksikan bagaimana Ken Parantili membelah dada lalu memperlihatkan bagian jantungnya yang kosongi berkata jaka pesolek. Itu betul, tapi tetap saja sulit dipercaya. Bagaimana manusia bisa hidup tanpa jantung, ujar kunti ambiri pula. Lalu sekarang kau mau melakukan apa? Mencari selir itu tanya Ratu Randang. Jaka pesolek mengangguk. Kau bisa berkelebat ke delapan ujung dunia dalam sekejapan mata. Tapi kau tidak tahu selir itu berada di mana, kata kunti ambiri. Betul. Tapi penguasa atap langit memberikan sesuatu padaku untuk dipergunakan menjajagi di mana beradanya kain parantili. Jaka pesolek tutup keranjang daun pisang lalu dengan hati-hati membungkus kain hitam. Bungkusan lalu dipanggul di bahu kiri. Dari balik pakaian hijaunya jaka pesolek kemudian mengeluarkan sejumput rambut hitam dalam keadaan tergulung. Itu bulu ketekmu? Tanya Ratu Randang dengan mulut dipencongkan. Gila kau nakku kalaupun aku punya bulu ketek masakan sampai sebanyak dan sepanjang ini ujar jaka pesolek. Lalu itu apanya siapa bertanya kunti ambiri. Ini gulungan rambut kain parantili. Rambut ini udah derapal oleh penguasa atap langit. Katanya jika kain parantili berada dalam jarak 200 langkah maka rambut ini akan memberi tanda. Rambut akan meringkal bergerak ke atas lalu melesat ke arah di mana beradanya selir itu. Kalau semudah itu mencari kain parantili mengapa tidak dilakukan sendiri oleh penguasa atap langit ujar sakun taladewi. Menurut pengakuan penguasa atap langit dia tidak mungkin melakukan hal itu. Karena pada jarak tertentu kain parantili mampu mencium bau tubuhnya. Begitu mencium pasti tidak akan melarikan diri. Seumur-umur penguasa atap langit tidak akan mampu mencari dan menemukan selirnya itu. Selain itu seng penguasa mempunyai pantangan. Tidak boleh berada di luar negeri atap langit lebih dari dua kali matahari terbit. Makhluk bernama penguasa atap langit itu punya enam belas selir kehilangan satu saja. Mengapa dia sampai kalang kabut mengejar dan membawa jantungnya? Nek, kau ini seperti tidak tahu saja. Di mana-mana ada orang punya banyak selir. Tapi pasti ada satu yang paling disayang. Nah bisa saja kain parantili memang kesayangannya. Penguasa atap langit kata jaka pesolek pula. Tahu dari mana kau tukas ratu randang sambil pencongkan mulut. Nek, ada ujar-ujar begini. Seseorang baru tahu betapa sayangnya dia pada seng kekasih, pada saat seng kekasih tidak lagi menjadi miliknya. Entah mati, entah minggat, entah kabur sama lelaki lain hebat juga bicaramu kata ratu randang lalu melirik ke arah Kunti Ambiri dan Sakuntala Dewi. Nek, Kunti, Sakuntala Dewi aku pergi sekarang. Kalau tugasku sudah selesai aku pasti akan mencari kalian, tunggu, jangan pergi dulu. Kau kami perlukan di sini, berkata Kunti Ambiri. Sudah banyak orang gagah dan hebat di tempat ini lagi pula aku telah menerima permintaan orang untuk menolong. Mana mungkin mau mengingkari. Lebih baik para sahabat cepat membantu raja dan orang-orang di pintu gerbang. Masakan kalian tega membiarkan kesatria panggilan bekerja sendiri jaka pesolek kedipkan mati lalu segera tinggalkan orang-orang itu. Kalau tidak ada urusan besar di kota raja, rasanya aku mau mengikuti gadisaneh itu. Mau tahu apa yang makal kejadian, kata Kunti Ambiri. Yang jadi pertanyaan, gadis itu dijanjikan apa oleh penguasa atap langit sampai-sampai mau berkeliaran ke sana-sini membawa jantung manusia. Pasti ada satu imbalan yang menarik, ucap Ratu Randang. Mungkin janji boleh mengusap, menyahuti Kunti Ambiri dengan wajah agak cemberut. Lalu Kunti Ambiri mendahului lari ke arah pintu gerbang diikuti Sakuntala Dewi dan Ratu Randang di mana Wiro berada bersama raja dan keluarga serta para pengikut karena raja Mataram tetap memaksa masuk ke dalam istana, Wiro akhirnya berkata. Yang mulia, saya minta diberi waktu. Saya akan melakukan sesuatu. Lalu memeriksa keadaan istana. Jika segala sesuatunya memang aman, saya akan kembali memberitahu. Tapi apakah yang mulia tidak mau mengizinkan lebih dulu agar saya mengobati tangan yang mulia yang patah mendengar ucapan Wiro Ratu Randang cepat mendekati dan berbisik? Kau mau berbuat konyol apa? Kau bukan tabib bukan dukun. Bagaimana mau mengobati tangan raja? Untuk menyambung tulang lengan yang patah itu perlu waktu paling sedikit sepuluh hari. Kalau kau memang mampu melakukan, kau benar-benar orang hebat. Seorang nenek di negeri matahari terbit bernama Nenek Neko pernah memberikan ilmu padaku. Ilmu mematah dan menyembuhkan tulang. Mudah-mudahan dengan kehendak gusti Allah aku bisa menolong raja. Kalaupun tidak aku tetap puas karena sudah berikstiar, menerangkan Wiro. Hem, rupanya kau banyak punya sahabat nenek sepertiku. Pasti si nenek Neko itu orangnya cantik Wiro tertawa. Lalu dia berkata, Nek, baiknya kau bantu membujuk raja agar dia mau ku tolong, tak usah khawatir. Aku akan mencoba. Tapi mengapa kau tidak mempergunakan kesaktian delapan bunga matahari saja ujar si nenek pula. Kalau itu maumu akan ku coba. Ratu Randang mendatangi raja yang saat itu duduk di tanah, bersandar ke tembok halaman. Tangan kanan yang patah diletakkan di atas pangkuan paha kanan, dibalut dengan sehelai kain. Setelah bicara dan dibujuk oleh Ratu Randang ternyata Raja Mataram kini bersedia ditolong oleh Wiro. Dari balik pakaiannya Wiro segera keluarkan delapan bunga matahari kecil. Maafkan saya yang mulia. Akan saya coba menolong dengan bunga sakti ini lebih dulu, mendadak terdengar suara alunan gamelan di kejauhan di susul suara menginyang ke telinga Wiro yang juga didengar oleh Raja Mataram, Kunti Amiri, Ratu Randang dan Sakuntala Dewi. Kami minta maaf, beribu maaf. Kemampuan kami menolong hanya tinggal satu kali yaitu untuk membebaskan guru kesatria panggilan. Kalau kali ini kami menolong walau tidak muncul memperlihatkan diri, maka kami tidak mungkin melakukan pertolongan lagi. Delapan semua orang, termasuk Raja Mataram terkesiap mendengar suara menginyang itu. Wiro sendiri jadi tertegun dan menggaru kepala. Delapan bunga matahari dipandangi beberapa lama. Lalu terdengar Seng Pendekar berkata, Delapan bunga matahari, sahabatku delapan pocong menari, saat ini yang mulia Raja Mataram sangat membutuhkan pertolongan. Tendangan makhluk api tadi agaknya bukan tendangan sembarangan. Aku melihat ada bagian daging lengan yang menggembung biru pertanda tendangan mengandung racun jahat. Jika tangan yang patah tidak segera diobati, racun jahat bisa saja menyebar lebih cepat. Kalau racun sampai ke jantung nyawa yang mulia Raja Mataram mungkin tidak bisa tertolong lagi, semua orang terkejut mendengar ucapan Wiro itu. Ternyata Wiro lebih mementingkan Raja Mataram dari menyelamatkan gurunya. Raja Mataram sendiri letakkan tangan kiri di atas dada, wajah tampak haru. Sepasang mata menatap Wiro tak berkesit. Kemudian terdengar lagi suara mengiang. Kesatria panggilan, jika itu keinginanmu mana kami berani menolak. Kami akan segera menolong. Kau tinggal mengusapkan diri kami di atas sidra di tangan kanan Raja Mataram. Maka setelah tugas dan pertolongan kami selesai kami akan bermohon diri. Kami tidak akan muncul lagi untuk selama-lamanya. Lalu siapa kelak yang akan menyelamatkan gurumu Gusti Allah pasti akan menolong beliau, jawab Wiro tanpa keraguan. Ratu Randang melangkah mendekati Wiro lalu berbisik. Jika kau memang punya ilmu lain, sebaiknya ilmu itu dulu yang dicobakan. Tadi aku menyuruh kau mempergunakan bunga itu karena sudah tahu pasti kesaktiannya. Bukan maksudku merendahkan ilmu kesaktianmu yang lain. Cepat kau pergunakan ilmu yang kau dapat dari si nenek-neko-neko itu nekonya cuma satu kali saja, nek, kata Wiro. Sudah, itu saja jadi persoalan. Lekas tolong yang mulia Raja Mataram, kata Ratu Randang sambil tersenyum dan kedipkan matanya yang juling. Setelah meminta izin terlebih dulu Wiro membuka kain yang membalut lengan kanan rakai kayu wangi di ehlo kapala. Lalu tangan kanan diletakkan di atas lengan yang patah. Lima jari dikembang lalu meremas tiga kali berturut-turut. Krekok, krekok, krekok Raja Mataram menjerit setinggi langit rasa sakit luar biasa membuat kaki kanannya tak sengaja menendang ke depan. Duk tendangan mendarat telak di dada pendekar 212 membuat Wiro terpental, jatuh duduk di tanah, cepat ditolong Kunti Ambiri dan Sakuntala Dewi. Untungnya tendangan Raja Mataram dilakukan hanya dengan kekuatan luar tanpa tenaga dalam. Walau Wiro merasa sakit namun tidak ada bagian tubuh yang cedera. Hanya wajahnya tampak sedikit pucat karena terkejut tidak menyangka bakal mendapat hadiah tendangan. Sehabis menjerit keras tiba-tiba Raja Mataram berseru. Yang jagat nata batara agung. Lihat, tanganku yang patah sembuh Raja berseru sambil langkat tangan kanannya ke atas, gembira tapi juga seperti tidak percaya. Tangan yang telah bersambung kembali diusap lalu dipijat-pijat. Tiba-tiba dari tangan yang tulangnya sudah bersambung kembali itu mengucur keluar cairan hitam kebiruan. Raja tersentak kaget. Tidak apa-apa yang mulia. Tak usah khawatir. Racun jahat dalam tubuh yang mulia sudah keluar, kata Wiro memberitahu. Kesatria panggilan aku sangat berterima kasih padamu Raja merangkul Wiro yang saat itu telah berdiri sambil usap-usap dadanya yang tadi kena tendangan. Sambil memeluk Wiro, rakai kayu wangi biah lo kepala berkata. Maafkan tendangan tadi. Aku tidak sengaja. Rasa sakit yang menyembuhkan itu seperti tombak api yang ditancapkan di batok kepala. Kalau cedera yang mulia tidak mengindap racun, sebenarnya hal itu tidak akan terjadi. Aku tetap berterima kasih atas pertolonganmu. Kau benar-benar luar biasa yang mulia, yang maha penyembuh telah menunjukkan kekuasaannya. Bukan saya, ucap Wiro pula. Gusti alia mutanya Raja Mataram. Wiro tersenyum lalu anggukan kepala. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu sejak tadi terkejut kagum sekaligus gembira. Ratu Randang saking girangnya saat itu sebenarnya ingin sekali memeluk dan mencium seng pendekar tapi terpaksa menahan diri sambil senyum-senyum. Kunti Ambiri dan Sakuntala Dewi saling berpegangan tangan pertanda mereka juga merasa gembira melihat kesembuhan Raja Mataram. Yang mulia, seperti kata saya tadi ada sesuatu yang harus saya lakukan. Harap yang mulia dan keluarga Sudi menunggu sebentar di tempat ini. Dengan cepat Wiro masuk ke dalam halaman istana semua orang termasuk Raja Mataram tidak dapat menahan rasa ingin tahu apa sebenarnya yang hendak dilakukan Wiro. Mereka semua segera mengikuti tapit titik menjaga jarak agak jauh di sebelah belakang seng pendekar. Sembilan Ngoro melangkah cepat menghampiri mahluk api yang masih hidup dan saat itu terkapar di halaman istana dalam wujud seorang pemuda belasan tahun yang keadaannya sangat mengenaskan. Sekujur tubuh mengelupas hangus. Mulut mengerang tiada henti dan sesekali tangan serta kaki melejang-lejang. Agaknya umurnya tak berakal lama. Wiro letakkan tangan kiri di atas dada si pemuda lalu kerahkan tenaga dalam disertai aliran hawa sakti. Suara erangan lenyap. Pemuda malang, katakan siapa dirimu sepasang meta orang yang ditanya bergerak sedikit. Menatap sayur ke arah Wiro, mulut tidak memberi jawaban. Wiro lipat gandakan aliran tenaga dalam dan hawa sakti. Metu itu tampak membuka membesar. Ada orang yang memasukkan ilmu jahat ke dalam tubuhmu. Lalu menguasai dan mengendalikan dirimu. Kau diperintah untuk membuat keonaran di istana kerajaan Mataram. Kau pasti diperintah membunuh yang mulia Raja Mataram. Betul mulut tak menjawab tapi sepasang meta si pemuda mengedip perlahan. Katakan siapa orang yang melakukan semua itu Wiro kembali bertanya. Mulut si pemuda membuka, bukan untuk mengeluarkan suara tapi batuk-batuk beberapa kali lalu semburkan darah hitam. Meta membelalak beberapa saat tubuh menggeliat dan tangan kiri kanan melejang-lejang. Wiro menunggu sampai pemuda itu tenang. Kalau tadi dia alirkan hawa sakti hangat maka kini diganti dengan aliran hawa sejuk. Muka yang melepuh dari si pemuda tampak agak bercahaya lekas. Katakan siapa orang yang telah mencelakai dirimu Wiro bertanya sekali lagi. Si pemuda menatap kosong ke langit kelam di atasnya. Kepala digeleng perlahan. Mulut pak kunjung mengeluarkan suara. Wiro lantas keluarkan bintang perunggu bersudut lima berwarna merah pekat yang diberikan oleh makhluk samar hijau di dalam istana yang diduganya adalah penguasa atap langit. Jangan bunuh makhluk api kelima. Jika raja sudah diselamatkan tancapkan bintang merah ke dalam batok kepala makhluk api kelemawiro ingat betul ucapan makhluk hijau di dalam istana. Tidak tunggu lebih lama dia segera ulurkan tangan kanan yang memegang bintang perunggu merah. Sepasang mati si pemuda kelihatan membeliak besar ketika sekilas sempat melihat benda tersebut. Mulut tiba-tiba keluarkan suara meracau, tak jelas apa yang dikatakan. Wiro letakkan bintang perunggu merah tepat di atas ubun-ubun si pemuda. Dengan mengerahkan sedikit tenaga dalam bintang perunggu merah ditekan hingga des. Bintang merah melesak masuk ke dalam batok kepala si pemuda. Asap merah mengepul. Dari mulutnya keluar suara meraung aneh. Bukan menyerupai suara anjing atau serigala tapi merupakan suara ngeongan kucing. Wiro, Raja Mataram dan semua orang yang ada di tempat itu tercekat kaget ketika tiba-tiba seekor anak kucing merah melesat keluar dari batok kepala yang barusan ditembus bintang merah. Anak kucing ini mengeong keras tiga kali, melompat ke udara setinggi tiga tombak. Hebatnya dari empat jurusan lain tiba-tiba melesat pula empat anak kucing merah. Kelima anak kucing saling bergabung di udara, mementuk lingkaran dan melayang berputar sampai lima kali laluut. Kelima binatang itu melesat ke atas, lenyap di langit gelap. Lima dari delapan sukma merah. Pasti ucap Ratu Randang. Keanehan tidak cuma sampai di sana. Begitu lima anak kucing merah lenyap di langit sosok pemuda yang terkapar di tanah tiba-tiba menjerit keras lalu bergerak duduk. Dada turun naik seolah ada yang hendak meledak di dalam tubuhnya. Kulit yang gosong hitam mengelupas berubah ke bentuk asli tanpa cidara sedikitpun. Wajahnya kini terlihat jelas. Ternyata dia seorang pemuda lugu berusia sekitar delapan belas tahun. Wiro cepat ulurkan tangan kanan memegang bahu si pemuda sambil alirkan tenaga dalam dan hawa sakti sejuk. Tenang, tenang. Sekarang kau pasti bisa bicara. Katakan apa yang terjadi dengan dirimu. Siapa orang yang memasukkan ilmu jahat ke dalam dirimu. Siapa yang mengendali dan memerintahkan boh menyerang istana dan berniat membunuh Raja Mataram, hek si pemuda keluarkan suara tercekik. Wiro cepat menotok urat besar di leher si pemuda. Sementara Raja Mataram, Ratu Randang, Kunti Ambiri, Sakuntala Dewi dan Kumara Ganda Mayana serta beberapa abdi dalam sudah berada di situ, mengelilingi Wiro dan si pemuda. Bicara. Ayo cepat bicara Wiro kerahkan lebih banyak tenaga dalam. Mulut si pemuda akhirnya terbuka sedikit. Dari mulut itu meluncur suara bergetar dan agak terputus-putus. Jen, jenazah sim, jenazah simpanan, jenazah simpanan. Makhluk apa itu? Siapa dia tanya Wiro. Si pemuda menggeleng. Di mana kami bisa menemukan makhluk bernama jenazah simpanan ituan, antara tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi, antara tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. Dan maki Ratu Randang. Kalau dia tidak mau menerangkan dengan jelas biar aku bunuh saja mengancam Kunti Ambiri lalu menjambak rambut si pemuda. Ayo lekas bicara. Atau aku betot sampai copot kepalamu tiba-tiba terasa ada sambaran angin. Dari tenggorokan si pemuda saat itu juga keluar suara mengorok. Disusul cairan membusah. Lalu sepasang mat mendelik dan nafas menyengai. Lidah mulai terjulur. Dua tangan bergerak ke leher, membuat gerakan seolah-olah menyingkirkan sesuatu yang mencekiknya. Ada makhluk tak terlihat mencekik pemuda ini di sekeratu Randang. Wiro cepat berdiri sambil memberi isyarat pada si nenek, Kunti Ambiri dan Sakuntala Dewi sementara Kumara Gandamayana cepat membawa Raja Matara menjauhi tempat itu. Hek, kreok. Sebelum semua orang bisa bertindak menyelamatkan tiba-tiba batang leher si pemuda berderak patah dan kepalanya terkulai ke kiri neti mencelek, lidah terjulur. Kreok. Kreok. Sekujur tubuh si pemuda kelihatan remuk mengerikan. Dalam keadaan hancur tubuh ini kemudian roboh ke tanah. Kurang ajar Wiro yang tadinya hendak mengerahkan ilmu menembus pandang untuk melihat makhluk apa yang mencelakai si pemuda tidak mau membuang waktu lagi. Serta meria dia merapal ajib pukulan harimau dewa. Kunti Ambiri dan Ratu Randang tidak tinggal diam. Keduanya juga menghantam ke arah sasaran tak terlihat yang dipukul Wiro. Berak tiga pukulan sakti seolah menghantam tembok tebal. Terdengar suara bergemuruh lalu buuk. Dua belas langkah dari hadapan orang-orang itu tersungkur menggeletak satu sosok tubuh mengenakan jubah hitam. Ketika semua mendatangi, termasuk Raja Mataram, ternyata orang itu adalah seorang kakek berambut, berkumis dan berjanggut ungu. Dikeningnya ada satu benjolan sebesar telur burung darah juga berwarna ungu. Meski jelas-jelas tadi tiga pukulan sakti menghantam tubuhnya yang semula tidak kelihatan, namun si kakek sedikit pun tidak mengalami cedera. Hanya sepasang matanya saja yang kelihatan tertutup. Resi jingga antasana, berucap Ratu Randang. Ratu, kau kenal orang ini tanya Raja Mataram. Dia resi sesat bermukim di lareng timur gunung sumbing. Sejak beberapa waktu silam saya ketahui dia telah diusir oleh para resi sesepuh dari pemukiman, Kalau dia resi sesat berarti pasti dia telah berkomplot dengan makhluk jahat lain yang telah menguasai dirinya. Aku curiga ini lagi-lagi perbuatan dua sinuhun keparat itu, dibantu oleh dirgapura nasi bocah sialan Wiro berkata setengah memaki. Memang tidak ada tanda-tanda cahaya merah atau kuning atau hitam pada resi ini. Juga sewaktu dia membunuh pemuda itu, sama sekali tidak tampak terlibatnya ilmu kesaktian dua sinuhun dan dirgapurana. Namun lima anak kucing merah tadi cukup meyakinkan bahwa kelompok dua sinuhun masih gentayangan di bumi Mataram, berkata Kumara Gandamayana. Tiba-tiba sepasang meter si jingga antasana terbuka nyalang. Astagal ternyata kedua meter orang tua ini hanya merupakan rongga kosong dalam berwarna ungu. Dari dalam dua rongga meter mengepul keluar dua larik asap ungu. Di saat yang sama terdengar suara mendesis halus disertai menebarnya bau amis. Kunti ambiri yang sudah berpengalaman mendengar suara serta mencium bau amis serta merta berteriak. Lekas menyingkir meski tidak tahu apa yang akan terjadi namun semua orang termasuk raja yang terus didampingi oleh Kumara Gandamayana segera menjauhi tempat itu. Mereka berusaha mencapai pohon beringin besar di tengah halaman untuk dipakai berlindung. Tiba-tiba sosok resi jingga antasana menggeliat, tangan menempel ke sisi tubuh, dua kaki merapat di lain kejap sosok seng resi telah berubah menjadi seekor ular besar berwarna ungu yang memiliki sepasang meter hanya berupa bolongan rongga. Di atas kepala ada sebuah tanduk lancip. Perlahan-lahan binatang ini membuat gerakan berdiri. Bagian tubuh sebelah bawah membentuk ilma lingkaran. Tubuh sebelah atas berdiri lurus. Sisi kiri kanan kepala mengembang seperti ular sendok. Semua orang yang menyaksikan jadi bergidik. Mus laksana kilat ular ungu melesat ke arah Raja Mataram. Kumara Gandamayana melompat ke depan menyongsong serangan. Selain melindungi Raja Rakai Kayuwangi Oyah Lokapala, orang tua ini pentang dua tangan ke atas. Dua tangan berubah menjadi merah seperti bara menyala. Sambil melangkah maju menghadang datangnya serangan ular ungu kakek ini membuat gerakan aneh. Dua tangan menjulur panjang, siap untuk menangkap dan melumat kepala ular ungu. Inilah jurus serangan yang disebut sepasang tangan membuka pintu neraka. Ilmu ini jarang dikeluarkan Kumara Gandamayana karena sangat ganas. Benda apa saja yang kena diringkus dua tangan pasti akan hancur dan leleh mengerikan. Dari samping kiri pendekar 212 Wirosa Bleng melepas pukulan kilat menyambar puncak gunung yang didapat dari tua gila. Seperti serangan Kumara Gandamayana yang diarah adalah kepala ular ungu. Ratu Randang tidak tinggal diam. Nenek ini bulingkan diri di tanah, lalu dari bawah dia menghantam ke atas ke arah tubuh ular sebelah bawah dengan pukulan bernama di dalam gelap tangan penghukum membelah jagad selarik sinar biru membeset ke udara. Sakuntala Dewi membalkan tubuh ke udara lalu dari atas dia membuat gerakan menghunjam dengan kaki tunggalnya. Saat itu juga selarik sinar biru kehijauan menuruh menyambar ke arah tubuh ular ungu sebelah atas. Melihat datangnya empat serangan dari orang-orang berkepandaian tinggi sudah dapat dipastikan ular besar yang melesat ke arah Raja Mataram akan menemui kematian dengan tubuh hancur berketing-keting tak karuan rupa kalau tidak mau dikatakan menjadi bubuk. Satu-satunya orang yang tidak ikut menyerang adalah Kunti Ambiri. Gadis ini menggantikan kedudukan Kumara Gandamayana, melindungi Raja yang kini berada di belakangnya. Desbelah Arka Asbuk empat serangan menghantam sosok ular ungu dengan telak mulai dari kepala sampai ke pertengahan tubuh atas bawah. Binatang itu mendesis keras. Sekujur tubuh mulai dari kepala sampai ke ekor pancarkan cahaya ungu inilah cahaya pelindung yang hebat luar biasa. Empat serangan sakti hanya membuat tubuhnya bergoncang melejang-lejang beberapa kali Kumara Gandamayana tidak mampu menangkap dan menghancurkan kepala ular dengan dua tangannya yang merah membara. Tiga serangan Wiro, Ratu Randang dan Sakuntala Dewi juga tidak sanggup menciderai ular ungu. Dalam keadaan tubuh masih utuh ular ungu kembali melesat ke arah Raja kali ini dengan kepala tegak dan mulut menyembur ular ungu mengandung racun. Melihat hal ini Wiro segera menghadang dengan pukulan sinar matahari. Namun saat itu Kunti Ambiri sudah menerjang ke depan. Ini bagianku. Semua lekas menjauh. Tutup jalan nafas sambil melompat mundur Ratu Randang keluarkan ilmu tangan langit kaki bumi. Selapis hawa aneh serta merta menyungkup udara, memagari semua orang yang ada di tempat itu. Sepuluh rahang Kunti Ambiri menggembung. Bersamaan dengan itu perut mencekung. Didahului satu pekihkan dasyat gadis sakti alam roh ini menyembur. Bersamaan dengan itu perut yang tadi mengempis melenting ke depan. Sep, sep, tep. Wut dari dalam mulut Kunti Ambiri yang menyembur berhamburan puluhan ular biru bermata merah panjang satu tombak. Sementara dari pusar si gadis melesat keluar seekor ular besar dengan panjang hampir tiga tombak berwarna hitam berkepala putih. Tidak percuma Kunti Ambiri pernah menyandang julukan sebagai dewi ular. Puluhan ular biru bermata merah dengan cepat melibat tubuh ular ungu. Menjadikan sosok resi jingga antasana sehingga ular ungu seolah terbungkus tak terlihat lagi. Sambil melibat binatang-binatang ini mematuk buas. Suara patukan menggemuruh menggidikan sekujir tubuh ular ungu tampak dipenuhi puluhan lobang. Tiba-tiba dari tubuh ular yang dikeroyok memancar cahaya ungu. Saat itu juga puluhan ular biru terpental ke berbagai penjuru dalam keadaan tubuh hangus mengkeret lalu meledak. Kunti Ambiri menjerit marah. Bunuh teriak si gadis. Ular besar hitam kepala putih yang keluar dari dalam perut melalui pusar Kunti Ambiri melesat laksana topan, menyerbu ke arah ular ungu bercula yang berada dalam keadaan tubuh penuh luka. Libat-melibat berlangsung ganas. Kepala saling dibentur. Patuk dan gigitan terjadi berulang kali membuat luka-luka berdarah di tubuh masing-masing. Kibasan ekor meneru tiada henti. Tampaknya ular ungu bercula terdesak menghadapi keganasan ular hitam kepala putih. Namun tidak disangka, didahului pijaran cahaya ungu tiba-tiba kepala dan sosok ular ungu berubah besar dan panjang menjadi dua kali wujud semula. Sekali membuat gerakan menggeliat libatan ular hitam kepala putih terlepas. Lalu terjadilah hal yang membuat semua orang terkejut dan kunti Ambiri berteriak kaget. Ular ungu pentang kepala, mulut membuka lebar. Sekali kepala melesat ke depan tak ampun lagi kepala dan tubuh ular hitam kepala putih milik kunti Ambiri amblas masuk. Gerek, krekok, krekok, krekok kurang ajar. Edan kunti Ambiri berteriak marah. Tidak percaya ketika melihat bagaimana ular hitam kepala putih menggelapar-gelapar ditelan ular ungu. Darah kental mengucur. Suara drak tulang-tulang yang hancur dari ular hitam kepala putih miliknya membuat tubuhnya sendiri ikut serasa remuk dan nafas menyesat. Semua orang terkesiap ngeri dan untuk beberapa ketika hanya bisa tertegun bergidik melihat apa yang terjadi. Wiro sadar lebih dulu. Tangan kanan dipentang dan serta merta berubah menjadi seputih perak berkilau. Pukulan sinar matahari siap untuk dihantamkan ke arah ular ungu yang saat itu nyaris melahap habis sosok ular hitam kepala putih. Namun sebelum Wiro sempat melepas pukulan sakti itu tiba-tiba dengan kecepatan luar biasa ekor ular ungu mengibas melesat ke arahnya. Ngutu Wiro melihat seolah batang pohon kelapa siap mengebuk dirinya. Walau mungkin dia masih bisa menghajar ular ungu dengan pukulan sinar matahari namun dirinya belum tentu selamat dari gebukan ekor ular. Mau tidak mau, sambil memaki geram murid sento gendeng terpaksa jatuhkan diri ke tanah. Berak tembok halaman istana di dekat pintu gerbang yang sebelumnya sudah roboh kini tambah hancur tak karuan dihantam ekor ular ungu. Tidak berhasil mengebuk Wiro dengan ekornya, ular ungu mengejar sambil muntahkan hancuran tubuh ular hitam kepala putih yang barusan diremuk dan ditelan. Hanya sesaat lagi Wiro akan kejatuhan hancuran tubuh ular itu dari samping Ratu Randang dan Sakuntala Dewi sama-sama melepas pukulan sakti. Kunti Ambiri ikut menghantam pula dengan pukulan jarak jauh memancar cahaya hijau. Yang diarah adalah hidung ular ungu yang dianggapnya merupakan bagian terlemah dari setiap ular. Walau pukulan Ratu Randang dan Sakuntala Dewi hanya bisa mendorong ular ungu sampai dua tombak, namun itu sudah cukup menyelamatkan Wiro dari muntahan tubuh dan tulang belulang ular hitam kepala putih. Beruuk muntahan tubuh dan tulang ular ungu jatuh di tanah, membentuk satu gundukan setinggi betis dan hanya beberapa langkah di kiri Wiro yang saat itu tengah berusaha berdiri din siap melepas pukulan pamungkas, pukulan sinar matahari. Bau amis menebar. Sosok ular ungu bergerak ke atas, mengambang setengah tombak di udara. Hidung tampak mengucurkan darah akibat pukulan Kunti Ambiri. Bagian tubuh sebelah tengah sampai kepala mengapung datar. Ekor mencuat ke atas tanda siap melancarkan serangan lagi. Betul saja, didahului dengan melesatnya dua cahaya ungu dari dalam rongga metu yang bolong, ekor menyusul mengibas dalam gerak serangan berbentuk lingkaran. Ratu Randang, Kunti Ambiri dan Sakuntala Dewi berpencar selamatkan diri. Terpaan angin yang keluar dari serangan ekor ular ungu membuat ketiganya terkapar di tanah. Walau tidak cedera tapi untuk beberapa lama mereka tidak mampu bergerak bangkit. Sementara itu Wiro tetap nekat untuk menghantam dengan pukulan sinar matahari. Namun kepala ular ungu dengan mulut terbuka lebar melesat lebih cepat. Cahaya ungu yang membersit dari sepasang metu seng ular membuat Wiro kesiluan dan tidak dapat melihat jaias datangnya serangan. Beberapa orang yang menyaksikan dan sudah menduga apa yang bakal terjadi dengan Wiro menjerit. Delapan pekikan perempuan yang berasal dari delapan bunga matahari kecil ikut memenuhi udara malam. Kumara Ganda Mayana jejakan kaki kanan ke tanah sambil merapal aji kesaktian kekuatan bumi milik para dewa. Begitu kaki kanan berhasil menyedot kekuatan dari dalam tanah, kakek ini langsung melompat dan menendang ke arah kepala ular ungu. Buk tendangan Kumara Ganda Mayana memang berhasil mendarat telak di kepala sebelah kanan ular ungu. Tapi si kakek sendiri terpental dan menjerit kesakitan lalu jatuh di tanah, tak mampu bergerak untuk beberapa ketika. Kasut di kaki kanan robek dan kaki kanan si kakek tampak menggembung bengkak. Ular ungu tanpa bergeming sedikit pun terus melesat ke arah Wiro dengan mulut terpentang lebar. Lidah panjang bercabang menjulur merah. Cairan ludah dan racun bercampur darah berlelehan. Taring mencuat panjang dan runcing. Hanya sekejapan matel lagi kepala dan sekujur tubuh pendekar 212 akan amblas masuk ke dalam mulut tular raksasa mendadak. Suasana malam di atas kawasan istana menjadi lebih kelam. Di udara terdengar suara kepakan sayap panah menimbulkan angin kencang, membuat tanah bergetar dan daun pohon beringin luruh berhamburan. Satu bayang-bayang hitam menutupi bangunan dan halaman istana. Bau busuk menyambar jalan pernafasan. Semua orang menatap ke atas dan langsung terkesiap kaget. Mereka tidak tahu apakah yang mereka lihat benar-benar seekor binatang raksasa atau hantu jejadian. Kelelawar hantu, urcap Sakuntala Dewi dengan suara bergetar. Sebelas Wiro usap kedua maca hingga pemandangannya lebih jelas. Ketika menatap ke atas Seng Pendekar jadi kaget. Dia melihat satu makhluk raksasa melayang rendah. Astaga! Apa benar? Bagaimana makhluk ini bisa muncul di sini? Tiba-tiba di udara kelam melesat dua benda aneh dokobari api. Panah api berseru ratu randang. Jelas ini semua pekerjaan dua sinurun keparat nenek ini dalam keadaan masih terduduk di tanah siap melepas pukulan sakti. Nek, tunggu. Tahan serangan teriak Wiro sambil dua tangan ditekapkan di atas kepala. Edan. Memangnya ada apa isi nenek berteriak bertanya. Keraas. Keraas dua panah api menancap di matu kiri kanan ular ungu yang hanya berupa rongga dalam. Binatang ini menggeliat sambil keluarkan suara mendesis keras. Gerakannya hendak menelan kepala dan tubuh Wiro jadi tertahan. Kepala dipating ke arah datangnya serangan dua panah api. Mulut mendesis keras. Binatang ini siap melancarkan serangan. Namun saat itu makhluk rakasasa yang melayang di udara tiba-tiba menyambar ke bawah dan laksana kilat kepala dan sebagian badan ular ungu telah berada dalam mulutnya yang dipenuhi gigi besar dan taring runcing. Gerek ular ungu berusaha menyerang makhluk yang menelannya dengan ekor namun serangan itu dibalas dengan hantaman kepakan sayap. Ular ungu coba melibat untuk meremuk tubuh lawan tapi cepat sekali seluruh sosoknya telah amblas ditelan makhluk raksasa. Walau semua orang merasa lega karena Wiro selamat namun mereka tak habis kejut melihat kemunculan makhluk berupa seekor kelelawar besar berbulu tebal hitam kecokyatan yang saking besarnya. Bentangan dua sayapnya bisa menutup seluruh atap bangunan istana. Dengan kepala ditunduk, sayap berpuncup kelelawar raksasa melayang turun ke halaman istana lalu melangkah ke arah pendekar 212 Wiro Sableng. Semua orang lagi-lagi dibuat kaget ketika mendengar binatang ini mengeluarkan ucapan. Makhluk eh dan gila dia bisa bicara seperti manusia ucap Ratu Randang. Di hadapan Wiro kelelawar raksasa berkata, Yang Mulia, harap maafkan karena saya terlambat datang menolong Yang Mulia sekarang kejut semua orang bukan olah-olah. Raja saling pandang dengan Kumara Ganda Mayana yang saat itu masih kesakitan karena cedera di kaki tapi sudah bisa berdiri. Ratu Randang, Kunti Ambiri dan Sakuntala Dewi juga tak habis heran. Yang Mulia dia dipanggil Yang Mulia. Weah! Sejak kapan si gondrong itu jadi raja-raja mahluk aneh kelelawar raksasa? Jangan-jangan binatang itu kelelawar betina yang wujud sebenarnya seorang gadis cantik ucap Ratu Randang pula. Tersipu-sipu Wiro bangkit berdiri. Kepala digaruk. Dia sendiri yang sudah ditolong kelelawar raksasa seolah tidak percaya mengalami kejadian itu. Sahabat kelelawar raksasa dari negeri Atat Langit, aku berterima kasih padamu. Kau telah menyelamatkannya waku kata Wiro pula. Itu menjadi tugas saya. Tapi mohon maaf atas kelancangan saya. Sebenarnya tadi akan ada dua pertolongan atas diri yang mulia. Pertama dari satu mahluk berujud seekor harimau berbulu putih bermata hijau, Datuk Rao Bamato Hijau tercengang-cengang Wiro menyebut nama harimau sakti peliharaan Datuk Rao Basaluang Aman dari Pulau Andalas. Dia merasa heran bagaimana kelelawar raksasa mengetahui hal itu. Betul, jawab kelelawar raksasa lalu pertolongan kedua dari keris sakti yang terselip di pinggang yang mulia. Astaga, mahluk ini tahu semua pikir Wiro. Seng pendekar kembali menggaru kepala. Sahabatku, aku sekali lagi berterima kasih padamu, yang mulia, kata kelelawar raksasa. Izinkan saya kembali ke negeri atap langit negeri hanya dijaga oleh para sahabat arwah hitam putih. Keadaan di sana masih kacau. Saya khawatir akan terjadi apa-apa. Kecuali jika yang mulia ingin saya melakukan sesuatu atau minta saya tetap di sini, saya akan menurut perintah yang mulia. Seng penguasa, apa dia tidak ada di negeri atap langit bertanya Wiro seperti kata saya dulu. Beliau lenyap entah kemana. Sebelum pergi beliau memberitahu bahwa yang mulialah junjungan saya yang baru, dan harus saya lindungi, Wiro ingat cerita jaka pesolek akan keberadaan penguasa atap langit di bumi Mataram yang meminta gadis itu untuk menyerahkan jantung Ken Parantili pada Seng Selir. Kalau begitu kau lekaslah kembali ke negeri atap langit baik yang mulia, saya mohon diri, kata kelelawar raksasa. Lalu binatang ini tundukan kepala ke arah Wiro dan Raja Mataram seolah memberi penghormatan. Sesaat kemudian wut kelelawar raksasa melesat ke udara. Kepakan sayap membuat tubuh semua orang bergoyang-goyang. Tanah bergetar. Debu beterbangan ke udara. Daun-daun pohon beringin kembali luruh. Makhluk hebat ucap kunti ambiri sambil kalenggeleng kepala. Sahabat Wirol tidak disangka kau rupanya sudah menjadi yang mulia raja di negeri atap langit berkata Sakuntala Dewi. Wah, wah ah berarti sekarang dia juga bakal punya belasan selir kata ratu randang pula. Mendengar ucapan si nenek Wirol hanya bisa tertawa. Raja Mataram mendekati Wirol. Kesatria panggilan, siapa adanya mahluk tadi Raja bertanya. Wirol lalu menuturkan riwayat pengalamannya di negeri atap langit. Sebelumnya mahluk kelelawar raksasa itu ada tiga. Yang dua menemui ajal akibat serangan sinuun muda Gamakaradipa. Mereka adalah para pengawal penguasa atap langit, apa benar kau telah menjadi yang mulia atau raja penguasa negeri atap langit? Tanya Raja lagi sementara semua orang memasang telinga ingin mendengar jawab keterangan Seng Pendekar. Wirol tertawa. Yang mulia, mana mungkin orang seperti saya ini ada tampang bisa jadi raja sekalipun raja negeri antah berantah. Mahluk kelelawar itu selalu menyebut saya dengan panggilan yang mulia. Mungkin itu hanya sebagai ucapan terima kasih karena saya pernah menyelamatkan nyawanya dari tangan jahat sinuun muda Gamakaradipa. Selain itu saya tidak pernah bisa menduga apa sebenarnya yang ada di dalam benak penguasa atap langit yang sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya. Tapi turut keterangan jaka pesolek penguasa atap langit ada di bumi Mataram tengah mencari selir pertamanya yang bernama Ken Parantili, riwayat kelelawar hantu bisa dibaca dalam serial sebelumnya berjudul Delapan Pocong Menari. Sambil bicara tadi Wirol terapkan ilmu menembus pandang, memperhatikan keadaan di luar dan di dalam bangunan istana. Melihat tidak ada hal yang mencurigakan Wirol berkata pada Raja Mataram. Yang Mulia, saya rasa keadaan sekarang sudah haman. Yang Mulia dan keluarga bisa segera masuk ke dalam istana. Saya dan para sahabat akan tetap berada di sini sampai Seng Surya terbit. Selain itu, sudah saatnya saya harus menyerahkan keris kanjeng sepuh pelangi pada Yang Mulia, mendengar ucapan Wiro, ratu randang segera mendekati Kumara Ganda Mayana dan berbisik. Setelah Raja menerima keris sakti, senjata itu harus dipinjam dan dipergunakan untuk menolong Sakuntala Dewi. Hanya senjata itu dan hanya kesatria panggilan yang bisa mengembalikan dua kaki si gadis, si kakek mengusap wajah lalu menjawab. Aku sudah mendengar riwayat gadis itu. Bagaimana dengan kaulan yang menjadi pegangan Sakuntala Dewi? Kesatria panggilan tidak akan mampu menyembuhkan Sakuntala Dewi kalau tidak menerima kaulan bahwa dia bersedia menjadi suami gadis itu, dada ratu randang bergebar. Wajahnya berubah. Wiro akan menjadi suami Sakuntala Dewi setelah menundukkan kepala beberapa lama dengan suara perlahan si nenek berkata. Kalau memang sudah demikian kehendak yang maha kuasa, kita mana bisa menolak. Kasihan kalau Sakuntala Dewi sengsara begitu rupa seumur-umur, kunti ambiri mendekati ratu randang dan mengusap bahunya. Dia tahu bagaimana perasaan si nenek terhadap Wiro. Walau selalu disembunyikan dalam berbagai kelucuan namun sebenarnya nenek berwajah cantik dan bertubuh masih molek ini sangat menyukai Wiro. Nek, jangan pikirkan hal lain. Niat Wiro untuk menolong semata, bisik kunti ambiri yang tahu perasaan si nenek dan coba menghibur. Ratu randang berpaling, menatap wajah kunti ambiri dengan sepasang matanya yang juling. Dua alis yang bagus bergerak ke atas. Ah, kulihat matamu berkaca-kaca, bisik ratu randang yang membuat kunti ambiri cepat-cepat dongakan kepala pura-pura menatap bulan biru. Sambil memegang dan mermas jari-jari tangan kunti ambiri, ratu randang berkata. Kita sebenarnya hanyalah insan-insan lemah yang tidak bisa menyembunyikan perasaan. Sepasang mati kunti ambiri dan ratu randang saling tetap beberapa lama lalu keduanya saling berpelukan. Dua belas kita ikuti dulu perjalanan jaka pesolek yang ketitipan amanat dari penguasa atap langit untuk menyerahkan jantung milik Ken Parantili pada Seng Selir. Tepat ketika Fajar menyingsing si gadis sampai di satu telaga kecil di kaki selatan gunung Merapi, sekitar kawasan Kaliurang. Heran, musim hujan sudah tiba. Mengapa telaga ini airnya hanya dangkal seperti spikir jaka pesolek sambil duduk uncang-uncang kaki di atas sebuah batu di tepi telaga. Saat itu dia ingin turun ke air untuk membersihkan diri sebelum melanjutkan perjalanan mencari Ken Parantili. Namun pemandangan indah di sekitar telaga membuat dia untuk beberapa lama masih terus duduk di atas batu. Tak sengaja matanya melihat sebuah batu besar di tepi telaga sebelah timur. Batu ini seperti menggantung dan dibanding dengan batu-batu lainnya di dalam dan sekitar telaga yang banyak ditutup lumut. Batu satu itu tampak bersih licin. Berarti batu ini sebelumnya berasal dari tempat lain, menggelinding dan terhenti lalu menyumbat di tebing batu. Dari sela-sela batu kiri kanan dan sebelah bawah mengucur perlahan air jernih yang kemudian masuk ke dalam telaga. Di balik batu itu, ucap jaka pesolek dalam hati, sepertinya ada sumber aliran air. Tapi aliran terhalang oleh batu. Hem, mungkin ini penyebabnya air telaga menjadi dangkal, dengan gerakan kilat dalam sekejapan saja jaka pesolek sudah berada di tepi telaga sebelah timur. Dia perhatikan keadaan batu, terutama celah-celah dari mana keluarnya remesan air. Setelah yakin batu besar yang menggantung itu menjadi penghalang aliran air si gadis melompat ke atas tebing. Dari sini dia pergunakan dua tangan untuk mendorong batu. Seperti diketahui gadis ini walau punya gerakan secepat kilat dan mampu menangkap petir namun dia tidak punya kesaktian lain ataupun tenaga dalam. Dengan mengandalkan tenaga luar mana mungkin dia mendorong batu besar. Tidak putus asa jaka pesolek sandarkan punggung ke dinding batu di belakangnya lalu kaki kanan dipergunakan untuk mendorong. Sampai mukanya merah dan tubuh keringatan tetap saja batu tidak bergeming. Eh dan, ya sudah hi agaknya aku harus mandi setengah badan di air telaga yang dangkal itu jaka pesolek turun melompat turun ke tepi telaga. Buntalan kain hitam berisi jantung kain parantili diletakkan di atas sebuah batu. Karena air telaga cuma setinggi betis jaka pesolek terpaksa hanya mencuci muka saja. Selagi dia membasahi rambut tiba-tiba dilihatnya buntalan kain hitam bergerak-gerak. Buntalan di sebelah atas terbuka lalu set. Segulung benda panjang hitam melesat ke arah pohon tak jauh di tepi telaga, menancap di batang pohon. Astaga! Rambut selir itu. Apa yang terjadi kain parantili berseru kaget lalu dengan cepat melompat keluar dari dalam telaga. Berdiri di depan pohon sambil memperhatikan rambut yang menancap si gadis ingat ucapan penguasa atap langit. Jika kain parantili berada dalam jarak 200 langkah rambut akan memberi tanda. Rambut akan meringkal bergerak ke atas lalu melesat ke arah di mana beradanya selir itu, jaka pesolek memandang berkeliling, melihat ke atas pohon. Dia menyelidik ke beberapa jurusan namun sama sekali tidak melihat kain parantili. Pertanda yang salah atau ada yang tidak beres baru saja jaka pesolek berpikir seperti itu tiba-tiba beruk. Sesosok tubuh jatuh tersungkur di tanah. Ternyata seorang perempuan berkebaya putih. Ketika melihat wajah perempuan itu kejut jaka pesolek bukan alang kepalang. Selain terkejut dia juga merasa gembira. Ken parantili, syukur aku menemuimu di sini. Apa yang terjadi denganmu jaka pesolek jatuhkan diri di samping selir pertama penguasa atap langit yang saat itu dalam keadaan megap-megap. Wajahnya yang cantik tampak pucat. Bibirnya ris putih tak berdarah. Sepasang mati setengah tertutup. Keadaan dirinya tampak lemah sekali. Jaka pesolek segera memangku kepala seng selir. Kau, kau siapa Ken parantili masih bisa keluarkan ucapan, bertanya walau sangat perlahan. Kau lupa? Aku jaka pesolek. Sahabat kesatria panggilan Wirosa Bleng dari negeri 800 tahun mendatang. Berarti sahabatmu juga jaka pesolek. Kita memang pernah bertemu. Dengar, kita harus cepat pergi dari sini. Ada dua orang mengejar. Dia hendak memperkosa diriku, baru saja Ken parantili keluarkan ucapan tiba-tiba dari balik semak. Belukar di depan deretan beberapa pohon melompat keluar dua orang lelaki berpakaian dan berdestar hitam. Di pinggang masing-masing terselip sebilah golok besar. Dari tampang serta pakaian mereka jelas bukan orang baik-baik. Kemungkinan bangsa begal atau rampok. Ha-ha rejeki kita memang besari sekarang malah ada dua perempuan cantik. Kesatunya sangat sedar bugar. Kita bisa berbagi satu orang untuk satu orang. Ha-ha-ha yang keluarkan ucapan adalah lelaki berbadan tinggi besar memelihara kumis dan berwok tebal. Temannya yang bertubuh gemuk tertawa mengekeh, lidah diulur berulang kali. Pakaian diran tubuh kedua orang ini menebar bau tidak enak. Tunggu apa lagi? Langsung saja kita kerjai berkata si gendut. Jaka pesolek, cepat kau punya ilmu. Dua lelaki garang tiba-tiba melompat ke hadapan dua perempuan itu. Jaka pesolek cepat berdiri. Tunggu. Kalian berdua jangan ganggu sahabatku ini. Kalau mau bersenang-senang aku bisa melayani kalian berdua sekaligus. Aku bisa jantan bisa betina si gendut dan si tinggi besar saling pandang lalu tertawa gelak-gelak. Hebat juga gadis satu ini kata si tinggi besar. Aku memang hebat. Nanti kalian berdua akan lebih tahu kehebatan kul hik, hik, hik. Aku akan membuka pakaian. Kalian berdua ayo cepat tanggalkan baju dan celana. Hik, hik kalau kalian suka boleh masuk mencebur ke dalam telaga. Nanti kita bersenang-senang di dalam airi hik, hik, hik. Hik habis berkata begitu jaka pesolek lalu buka dan singkapkan dada pakaiannya. Dua lelaki di hadapannya mendelik melihat dada yang putih bagus. Hai, tunggu apa lagi? Lekas mencebur ke dalam telaga leliat. Aku akan buka seluruh pakaian ku jaka pesolek singkapkan bajunya lebih lebar. Gadis cantik, kau tidak menipu, tidak bergurau si gendut bertanya agak curiga. Siapa yang bergurau siapa yang menipu aku memang suka laki-laki seperti kalian. Kalian berdua pasti hebat. Hik, hik. Lihat, sebentar lagi akan aku tanggalkan pakaian ku sebelah bawah isi gadi sing-singkan ke atas bagian bawah pakaian merahnya hingga kakinya tersingkap sampai di atas lutut. Hal ini membuat si gendut dan si tinggi besar jadi belingsatan. Sambil terus bicara merayu jaka pesolek dekat kedua orang itu lalu menarik tangan mereka ke dekat telaga. Si gendut dan si tinggi besar masih tak percaya. Tapi keduanya jadi tersentak ketika tangan jaka pesolek enak saja mengusap bagian bawah perut mereka. Kalau kalian tidak mau aku tak jadi menanggalkan pakaian. Ayo lekas masuk ke dalam telaga, jaka pesolek berpura-pura condongkan badan seperti hendak mencebur ke dayam telaga. Melihat hal ini dua lelaki tadi tidak tunggu lebih lama segera saja mendahului masuk mencebur ke dalam telaga berair dangkal. Bagus. Kalian berdua tunggu saja di dalam telaga sampai tubuh kalian gembung. Hik, hik, hik begitu kedua orang itu sudah berada dalam telaga jaka pesolek cepat menyambar buntalan hitam di atas batu lalu dia menggendong tubuh keemparan tili. Sekali berkelebat dengan ilmu gerakan kilat yang dimilikinya gadis ini sudah melesat jauh meninggalkan telaga. Jahanamah kita kena ditipu teriak si gendut sambil acungkan tinju. Kurang ajar. Ayo kita kejar gadis sialan itu mau dikejar kemana? Gerakannya secepat setan melenyapkan diri ucap si gendut lalu melosoh terduduk lemas di dasar telaga. Kepala dipukul-pukul. 13 di satu kawasan pesawahan yang sunyi yang ikut dilanda banjir air merah pada malapetaka malam jahanam jaka pesolek hentikan lari. Ken parantili dibaringkan di atas lantai sebuah teratak. Tubuh seng selir terasa panas. Tak jauh dari tempat itu ada aliran air jernih. Jaka pesolek petik sehelai daun kecil, menggulung daun ini begitu rupa hingga bisa dipakai untuk menampung air. Air sejuk itu kemudian diminumkan dan sebagian dipergunakan membasahi kepala, wajah serta bibir ken parantili yang kering. Jaka, terima kasih kau telah menolongku. Ketika dua manusia jahat itu menghadangku, keadaanku sangat lemah. Ilmu kesaktianku tak bisa aku keluarkan. Seharusnya aku bisa bertahan sampai tiga hari. Sekarang aku merasa ada keandahan aku merasa kekuatanku mulai pulih. Bukan karena air yang barusan kau berikan. Ada sesuatu. Aku merasa ada suara detakan yang menggetarkan dadaku sebelah kiri. Sahabat, aku merasa bersyukur bisa menemuimu lebih cepat. Penguasa atap langit pas kegembira jika mengetahui hal ini, saking terkejutnya mendengar ucapan jaka pesolek. Ken parantili sampai terbangun dan duduk bersandar di tiang teratak. Wajahnya yang pucat tampak berubah. Apa katamu? Kau menyebut penguasa atap langit. Memangnya penguasa atap langit menemuiku di satu tempat. Dia menyerahkan jantung milikmu padaku dengan pesan agar aku mencarimu lalu memberikan jantung itu, aku seperti tak percaya. Penguasa atap langit memintamu mencariku Ken parantili berkata sambil Maxi melirik pada buntalan kain hitam. Betul. Dia memberikan gulungan rambutmu agar aku bisa lebih mudah menemuimu. Dia suamimu, mengapa kau bertanya seperti heran Ken parantili terdiam, tidak menjawab malah kemudian bertanya. Apa isi buntalan itu jantungmu? Memangnya kau kira timbe apa Ken parantili menatap jaka pesolek sampai lama. Tangannya memegangi lengan si gadis dan mulut berucap. Pantas, kekuatan tubuhku tiba-tiba saja terasa pulih. Rupanya jantungku berada dekat diriku, aku hanya diberi tugas menyerahkan jantung. Kalau perihal bagaimana memasangkannya ke dalam tubuhmu aku tidak tahu. Ihaha, tengkuku jadi merinding. Aku, sebenarnya saat ini aku tengah berpikir, kata Ken parantili pula. Berpikir apa tanya jaka pesolek. Apa aku memang bagusnya memasukkan jantung itu ke dalam tubuhku dan meneruskan kehidupan ini atau lebih baik mati saja, sahabat? Kau ini bicara aneh. Orang mati saja kalau bisa hidup, maunya ingin hidup lagi. Kau yang masih hidup malah ingin mati, tapi sebenarnya selama ini aku sudah mati dalam hidupku. Siapa bilang? Ayo, kau tak mau mengambil jantungmu itu Ken parantili diam tak bergerak. Sepertinya selir ini memang tidak ingin hidup lebih lama lagi. Jaka pesolek mengambil buntalan hitam, membuka pembuahnya lalu dengan hati-hati mengeluarkan benda yang ada di dalam keranjang daun pisang berisi air. Ken parantili sahabatku, ini terlalu mengerikan bagiku. Lekas kau ambil jantungmu. Aku ingin segera bebas dari amanat yang membuat ganjalan besar dalam diriku, jaka pesolek berucap. Suara dan tangannya yang memegang jantung bergetar. Ambil cepat. Semoga yang maha kuasa memberi berkah padamu. Ucapan terakhir jaka pesolek seolah membuat Ken parantili menjadi sadar dan punya semangat hidup. Untuk beberapa lama dia pandangi jantung merah berdenyut di tangan jaka pesolek. Perlahan-lahan dia buka bajunya hingga dadanya tersingkap lebar. Dengan dua jari tangan kanan yang diluruskan selir cantik ini membuat guratan di atas dada sebelah kiri. Sep dada terbelah dan terkuat besar. Tak ada darah yang mengucur. Jaka pesolek tak berani memandang. Tapi ketika dia merasa Ken parantili menggerakkan tangan mengambil jantung yang dipegangnya, gadis bisa jantan bisa betina ini kuatkan hati, beranikan diri dan membuka matanya kembali untuk menyaksikan apa yang terjadi. Saat itu dilihatnya Ken parantili dengan segala ketegaran yang ada memasukkan jantungnya ke dalam dada sebelah kiri yang mengangat terkuat. Begitu jantung masuk di dalam dada, dada lalu diusap. Dada yang terbelah menutup kembali tanpa ada bekas sedikitpun. Dewa agung yang jagat nata ucap Jaka pesolek. Bulu tengkuknya kembali merinding. Saat itu dilihatnya wajah pucat Ken parantili tampak bercahaya kembali. Bibir yang putih kering berubah merah segar. Ken parantili dekati Jaka pesolek lalu memeluk gadis itu. Jaka, aku berterima kasih padamu. Kau telah melakukan tugas sangat berat budi baikmu tidak bisa kubalas. Aku merasa bahagia bisa menolongmu. Tapi aku juga merasa sedih. Karena sebentar lagi pasti kau akan pergi meninggalkan aku. Apakah kau akan kembali ke negeri atap langit Ken parantili lepaskan rangkulan? Kepala digeleng. Aku tak akan pernah kembali ke sana, tapi suamimu ada di sana, aku cuma seorang selir. Bukan istri, penguasa atap langit berlaku baik terhadapmu. Paling tidak dia tidak benci padamu buktinya dia mau menyerahkan jantungmu. Ken parantili menatap ke arah pesawahan. Perlahan-lahan air mati meluncur dari kedua matanya yang bagus. Kau menangis. Karena bahagia atau apa Ken parantili tidak menjawab. Dia mulai sesenggukan. Tiba-tiba selir penguasa atap langit ini melompat berdiri di atas lantai teratak dan berteriak keras. Tidak. Tidak akh jaka pesolek cepat berdiri. Ken parantili. Ada apa? Mengapa kau berteriak begitu? Aku memang sekarang bisa hidup wajar karena jantungku telah berada dalam tubuhku. Tapi aku tidak mau hidup dengan membekau jabang bayi dalam rahimku. Jaka pesolek melengap kaget memangnya kau tengah mengandung. Jaka pesolek ulurkan tangan mengusap air mati yang membasai kedua pipi Ken parantili. Yang ditanya mengangguk perlahan. Tiga bulan, jaka pesolek menggigit bibir. Dia tak ingin bertanya tapi mulutnya kepalang terlanjur berucap walaupun agak gagap sih. Siapa ayah jabang bayimu dada jaka pesolek bergebar? Khawatir akan mendapat jawaban kesatria panggilan alias pendekar 212 Wiro Sableng. Penguasa atap langit memberitahu kalau aku tengah mengandung jabang bayi laki-laki berusia tiga bulan dari benih hasil hubungannya dengan diriku. Jaka pesolek merasa lega. Ternyata bukan Wiro. Jelas bukan Wiro mereka hanya bertemu beberapa hari. Sekalipun mereka melakukan hubungan badan mana mungkin bisa membuat selir itu mengandung tiga bulan. Tolongnya aku ini jaka pesolek berucap dalam hati, memaki diri sendiri. Penguasa atap langit juga berpesan, kalau anak itu lahir aku harus memberinya nama bintang langit. Dia sudah tahu kalau bayi yang aku kandung seorang bayi laki-laki, nama bagus. Pasti anakmu kelak akan menjadi seorang pemuda gagah, berilmu tinggi. Aku tidak menginginkan anak itu, kata King Parantili. Wajahnya tampak kelam. Kening jaka pesolek menengernyit. Hanya karena ayah si anak adalah penguasa atap langit yang kau benci itu salah satu alasan yang paling berat, jawab King Parantili. Aku harus melakukan sesuatu agar tidak melahirkan bayi itu, memangnya kau mau melakukan apa? Tanya jaka pesolek kau mau menggugurkan kandunganmu. Usia kandunganmu sudah tiga bulan. Berbahaya kalau kau melakukan itu. King Parantili palingkan kepala. Untuk beberapa lama dia menatap wajah jaka pesolek. Lalu mulutnya berucap. Ada care paling cepat untuk melenyapkan jabang bayi itu. Tiba-tiba King Parantili luruskan dua tangan kanannya. Jaka pesolek terkejut. Maklum apa yang hendak dilakukan selir penguasa atap langitku. Dia berteriak. Jangan. Jangan lakukan itu. King Parantili susupkan tangan kanan kebalik kebaya. Tangan kiri menarik ke bawah celana hitamnya. Tangan kanan mencapai bagian bawah pusar. Lalu terdengar suara set. Ketika tangan itu kemudian keluar jaka pesolek berteriak ngeri, jatuh terduduk di atas lantai teratak, nyaris pingsan. Di tangan kanan King Parantili tergenggam sosok jabang bayi merah hampir sebesar anak kucing. Dewa Batara Agung, Dewa Batara Agung, jaka pesolek mengucap berulang kali. Mukanya pucat seolah tidak berdarah, mata membelalak mulut ditekap menahan buntah. Seperti tadi ketika membelah dada memasukkan jantung, tak ada darah yang mengucur. Dengan tangan kiri King Parantili mengusap perut yang barusan di jebol untuk mengeluarkan jabang bayi berusia tiga bulan. Saat itu juga perut itu kembali tertutup rapat. Ken Parantili, sahabatku, kau sadar apa yang telah kau lakukan ujar jaka pesolek dengan suara bergetar. Yang ditanya mengangguk. Wajah tegang dan air mata bercucuran di pipi. Lalu hendak kau apakan jabang bayi itu tanya jaka pesolek pula. Ken Parantili tidak menjawab tapi tangannya bergerak. Sikapnya seperti hendak membanting jabang bayi yang dipegangnya ke lantai teratak. Jangan! Jangan lakukan itu teriak jaka pesolek. Lebih baik kau berikan padaku jaka pesolek. Ulurkan tangan walau merasa ngeri. Tapi Ken Parantili tidak peduli. Tiba-tiba ada satu bayangan berkelebat. Tahu-tahu seorang kakek berselempang kain putih, berkumis dan berjanggut seputih kapas telah berdiri di hadapan Ken Parantili. Di tangan kanan orang tua ini memegang benda aneh yang ternyata adalah sebuah guci tembus pandang berisi air sangat bening. Di sebelah atas guci ada tutup yang memiliki 20 lubang kecil. Membunuh makhluk hidup tak bersalah pada galinya adalah perbuatan berdosa, apapun alasannya. Membunuh jabang bayi sendiri dosanya sangat-sangat berlipat ganda. Jika kau tidak menginginkan jabang bayi darah dagingmu sendiri, maka izinkan aku untuk memeliharanya, klik penutup guci tembus pandang terbuka. Dengan izin para dewa, dengan lindungan kasih sayang yang maha kuasa, aku mohon masukkan jabang bayi itu ke dalam guci ini, Ken Parantili dan jaka pesolek sama-sama terpana. Orang tua, kau siapa Ken Parantili bertanya sambil mati menatap tak berkesit. Aku resikali jaga tampu sena. Kabulkan permohonanku. Semoga yang masa kuasa memberi berkah pada jabang bayi dan dirimu, resi, aku, Ken Parantili tidak bisa meneruskan ucapan. Tenggorokannya serasa tersekat. Perlahan-lahan tangan kanan yang memegang jabang bayi diangkat, didekatkan ke atas guci tembus pandang. Ketika genggamannya dilepas, jabang bayi merah langsung masuk ke dalam guci. Air bening di dalam guci naik ke atas dan klikip penutup guci menutup dengan sendirinya. Terima kasih kau telah melakukan hal terpuji. Walau kau tidak menyukai jabang bayi ini, namun apa yang telah kau lakukan menyatakan bahwa saat ini sebenarnya kau sudah memiliki jiwa asih terhadap jabang bayi ini. Kau ingin dia tetap hidup terus walau tidak di dalam rahimu, Ken Parantili tekap wajahnya ialu menangis terisak-isak. Resi kali jaga tampu sena, yang di bagian pertama cerita ini telah bertapa di satu candi kecil di bantaran kali gondang berpaling pada jakap pesolek. Anak gadis, pahala yang telah kau buat sungguh sangat besar. Semoga Dewa Agung akan memberkatimu, jakap pesolek tidak perhatikan ucapan si orang tua. Matanya menatap ke tangan kanan yang memegang guci tembus pandang. Resi kali jagat, kau mau bawa kemana jabang bayi itu? Mau kau apakan bertanya jakap pesolek? Aku bersyukur telah menyelamatkan jabang bayi ini. Selanjutnya menjadi kewajibanku untuk menjaga, memeliharanya sampai akhirnya dia menjadi bayi isa usia 9 bulan 10 hari, guci itu tidak sama dengan rahim ibunya. Dari mana jabang bayi mendapat makanan? Bagaimana dia bisa hidup? Resi kali jaga tersenyum. Tangan kirinya diletakkan di atas bahu jakap pesolek. Kalau yang maha kuasa berbuat segala sesuatunya, apakah masih ada insan yang meragukan? Kasih sayang adalah sesuatu yang luar biasa. Ibu dari jabang bayi ini telah memperlihatkan hal itu. Dia dengan segala ikhlas memasukkan jabang bayi darah dagingnya ke dalam guci ini, mendengar ucapan seh resi tangis kein parantili semakin keras. Jaka pesolek mengambil kain hitam bekas pembungkus jantung kein parantili. Kain itu diserahkan pada resi kali jagad. Aku mohon, bungkus guci itu dengan kain hitam ini. Aku tidak tega, resi kali jagad lakukan apa yang dikatakan jakap pesolek. Ketika tangis kein parantili meredah dan dia menurunkan dua tangan yang menutup wajah, resi kali jagad ampusena tidak ada lagi di tempat itu. Jaka, kau melihat resi itu pergi ke jurusan mana? Ken parantili bertanya pada jakap pesolek. Yang ditanya menggeleng. Dia lenyap begitu saja. Seolah jadi satu dengan angin, ku rasa aku harus mengejar resi itu. Mengapa kau ingin mengejar? Tanya jakap pesolek. Tapi kain parantili tidak menyaut. Tanpa pamit lagi selir penguasa atap langit itu berkelebat pergi. Aneh, tadi dia tidak mau ada jabang bayi dalam rahimnya. Sekarang setelah orang tuaku membawa pergi jabang bayi di dalam guci, selir itu ingin mengejar. Mau mengambil kembali jabang bayinya. Apakah dah menyesal telah mengeluarkan jabang bayi itu dari dalam rahimnya? Mau dimasukkan kembali? Ih, empat belas matahari pagi mulai memutus kesejukan di puncak bukit yang ditumbuhi pepohonan jati rata-rata berusia lebih dari lima puluh tahun. Resi kali jagat ampusena berlari laksana terbang. Sepasang kasut putih pemberian makhluk gaib yang dipanggilnya dengan sebutan roh putih memang luar biasa. Tanpa kasut itu tak mungkin baginya bergerak laksana kilat dan mampu menemui Ken Parantili dalam waktu demikian cepat. Pagi itu dia merasa cukup lega karena sebagian tugas yang ada di pundaknya telah dapat dilaksanakan. Dari semua itu, tugas paling utama adalah mendapatkan jabang bayi yang kini berada di dalam guci tembus pandang. Guci yang dibungkus dalam kain hitam, dikempit di tangan kanan seolah mendukung seorang bayi benaran. Selanjutnya, sesuai pesan roh putih pada waktu dia mendapatkan guci yang terbuat dari seratus mutiara putih itu, dia harus membawa guci ke satu tempat aman, disimpan di tempat itu selama enam bulan. Resi kali jagat berhenti di depan sebatang pohon jati yang dua buah cabangnya saling bersilang. Inilah tanda aneh yang menjadi petunjuk bahwa dia tidak datang ke tempat yang salah karena di bukit itu ada ratusan pohon jati dan bentuknya hampir mirip satu sama lain. Setelah merenung sesaat di depan pohon, resi kali jagat membuat gerakan seperti orang mengetuk pintu pada batang pohon. Setelah mengetuk tiga kali mulutnya berucap, Orang sakti penghuni pohon jati peliharaan para dewa, aku mohon pintu masuk ke dalam rumah ketenteraman dan keselamatan dibuka, resi kali jagat ampusena menunggu. Ketika tak ada jawaban maka dia mengetuk batang pohon jati dan kembali berkata, Orang sakti penghuni pohon jati peliharaan para dewa, aku mohon pintu masuk ke dalam rumah ketenteraman dan keselamatan dibuka, tiba-tiba batang pohon jati bergetar. Di sebelah atas daun pohon bergoyang-goyang bergemerisik dan dua cabang yang bersilang saling bergesek mengeluarkan suara aneh. Begitu getaran dan gesekan berhenti terdengar suara perempuan bertanya. Suara itu begitu merdu dan keluar dari dalam tanah di bawah pohon jati. Tamu yang datang ketika seng suria baru saja naik dan puncak bukit jati diberkati kehangatan yang menyegarkan, Katakan siapa dirimu. Apakah kau bernama dan apakah kau mempunyai gelar si Kalijagat? Sesaat terdiam tapi wajahnya menyimpulkan senyum. Orang sakti penghuni pohon jati peliharaan para dewa, aku adalah Kalijagat Ampusena. Aku tidak bergelar dan aku adalah seorang resi, dari dalam tanah terdengar suara seperti orang menarik nafas karena tercekat Kalijagat Ampusena, setengah abad tidak pemah bertemu, tiba-tiba saja kau muncul. Gerangan apa yang membawamu kes ini? Apakah sepasang kasut putih itu yang telah menuntunmu kemari resi Kalijagat Ampusena usap guci putih yang dibungkus kain hitam yang dibawanya? Dia memandang ke bawah memperhatikan kedua kakinya. Dalam hati dia berkata, Berada jauh di dalam tanah tapi dia tahu kalau aku mengenakan sepasang kasut putih. Pertanda ilmu kesaktiannya sudah jauh lebih tinggi dari masa lalu, setelah mengusap wajahnya saya resi berkata memberi tahu. Aku datang membawa sesuatu yang sangat berharga untuk dititipkan, hemorang perempuan di dalam tanah bergumam. Apakah kau membawa satu peti emas atau satu peti berlian untuk dititipkan? Ketahuilah rumah ketenteraman dan keselamatan tidak menerima benda-benda seperti itu, aku tahu, justru aku tidak datang membawa emas berlian atau batu permata berharga. Aku datang membawa satu makhluk bernyawa yang berada dalam kesengsaraan, yang perlu diselamatkan dan ingin aku titipkan selama enam bulan, makhluk bernyawa yang kau maksud, apakah dia semacam roh, makhluk jejadian, manusia atau hewan perempuan di, di dalam tanah di bawah pohon bertanya. Yang aku bawa adalah satu jabang bayi laki-laki. Mohon diberitahu apakah tenghuni pohon peliharaan para dewa mau menerima titipan baru saja resi kali jagat ampusena memberitahu benda apa yang dibawanya tiba-tiba di dalam rimba belantara pohon jati itu menggelegar suara gonggongan anjing. Begitu dasyatnya hingga tanah bergetar, pohon jati bergoyang-goyang. Walau sangat terkejut namun resi kali jagat berusaha tenang. Guci di tangan kiri dikempit terat-terat tiba-tiba wut, wut, lima sosok merah melayang turun dari atas pohon. Di lain kejap lima ekor anjing besar berbulu merah sudah mengelilingi resi kali jagat. Binatang ini memiliki kepala bundar, tak seperti anjing yang biasanya berkepala dan bermoncong panjang. Selain itu dari selam mulut kiri kanan mencuat taring besar panjang dan lancip, berwarna merah menyala. Empat ekor anjing merah tiba-tiba membuat lompatan menyerang kaki, tubuh serta kepala seng resi. Sementara anjing merah kelima melesat ke arah tangan kiri seng resi yang mengempit bungkusan kain hitam berisi guci putih tembus pandang di mana tersimpan jabang bayi laki-laki kain parantili. Melihat hal ini resi kali jagat ampusena segera maklum. Kemunculan lima anjing merah aneh adalah semata-mata hendak merampas atau membunuh jabang bayi yang dibawanya. Dengan cepat resi kali jagat melompat ke udara. Tanpa membuat gerakan tiba-tiba kaki kanan yang memakai kasut putih melesat ke depan. Buuk salah seekor anjing yang menyerang bagian tubuhnya mencelat mental mengeluarkan suara meraung keras lalu terkapar di tanah. Perut jebol pecah namun tidak ada isi perut atau darah yang menyembur keluar lesen resi tidak memperhatikan lagi apa yang kemudian terjadi dengan binatang itu. Dia terus melesat ke atas dan mematahkan satu cabang kecil tohon jati. Cabang tohon kemudian diputar di atas kepala, dipergunakan sebagai senjata untuk bertahan. Buk kembali ada anjing merah yang jadi korban yaitu yang menyerang ke arah kepalanya. Binatang ini menggelapar di tanah dengan kepala pecah. Meski berhasil menghabisi dua anjing merah, tiga anjing lainnya masih merupakan ancaman besar. Salah seekor dari tiga binatang itu berhasil menendang jatuh cabang tohon di tangan kanan sang resi lalu mencakar ganas hingga selempang kain putih sang resi robek besar di bagian dada. Untungnya cakaran tidak sampai mengenai tubuh si orang tua. Sebaliknya anjing yang menyerang harus menerima pendangan di bagian kepala dan dalam keadaan kepala remuk binatang ini terbanting ke tanah tak bernafas lagi. Anjing keempat menyalak ganas. Mete mendelik, dua kaki depan menyambar dan dari sepasang mete menyembur keluar cahaya merah. Ketika si Kali Jagat berusaha mengelakkan serangan anjing kelima melesat ke arah kempitan tangan kirinya. Berat kain hitam pembungkus guci putih berisi jabang bayi robek besar. Sambil meraung dasyat anjing kelima membuat gerakan dengan kedua kaki depan. Seolah memiliki dua tangan seperti manusia dia melesat menyambar guci putih dan berhasil. Resi Kali Jagat berseru kaget. Dia cepat mengejar namun terhalang oleh serangan anjing keempat yang telah melesatkan dua larik cahaya merah dari sepasang matanya. Orang tua ini hanya punya satu pilihan. Terus mengejar menyelamatkan guci atau menghadapi serangan anjing keempat resi Kali Jagat memilih yang pertama. Dengan dekat dia melesat ke arah anjing yang membawa lari guci dalam bungkusan kain hitam. Anehnya binatang itu kini berlari seperti manusia. Dua kaki belakang menjejak tanah, dua kaki sebelah atas memegang guci. Binatang pencuri. Kembalikan guci atau aku terpaksa membunuhmu seperti aku telah membunuh tiga temanmu. Teriakan mengancam resi Kali Jagat tidak diperdulikan oleh anjing merah yang telah menggondol guci putih berisi jabang bayi. Resi Kali Jagat juga tidak perdulikan lagi serangan dua larik sinar merah. Sambil kebutkan ke belakang ujung pakaian yang berupa selempang kain putih dia terus mengejar. Dari ujung kain putih melesat keluar cahaya kebiruan, menghadang datangnya serangan dua larik sinar merah yang hanya tinggal beberapa jengkal dari kepala dan tubuh resi Kali Jagat. Belar dua larik cahaya merah bentrokan di udara dengan cahaya biru, mengeluarkan suara letusan keras. Resi Kali Jagat terhuyung keras ke depan, nyaris tersungkur jatuh kalau dia tidak cepat mengimbangi diri dan terus melakukan pengejaran. Ternyata cahaya biru ilmu kesaktian yang keluar dari ujung selempang kain putih resi Kali Jagat tidak mampu membendung dua hantaman sinar merah. Begitu cahaya biru musnah bertaburan menjadi asap, dua larik sinar merah masih terus menerobos dan menghantam ke arah seng resi. Hanya sesaat lagi tubuh resi Kali Jagat ampusnah akan leleh dihantam dua larik sinar merah tiba-tiba udara di atas bukit berubah gelap. Lalu terdengar suara plaak, plaak. Sembilan pohon jati besar oboh bergemuruh. Anjing merah keempat yang tadi menyerang resi Kali Jagat dengan dua larik sinar merah meraung keras. Satu benda besar lebar berwarna coklat kehitaman menghantam tubuhnya laksana tembok raksasa jatuh menimpa. Plaak sosok besar anjing merah yang menyerang resi Kali Jagat amblas lenyap ke dalam tanah. Seng resi hanya sekilas melihat apa yang terjadi di belakangnya. Plaak. Plaak makhluk raksasa bersayap lebar melesat ke udara dan lenyap di langit luas. Resi Kali Jagat terus mengejar anjing merah yang memboyong guci putih. Namun binatang itu berlari cepat sekali laksana setan berkelebat kesaktian kasut putih ternyata tidak bisa menandingi kehebatan larisi makhluk aneh. Agaknya anjing yang satu ini memiliki kepandayan lebih tinggi dibanding empat anjing lainnya. Selaka, aku tak mungkin mengejarnya resi Kali Jagat merasa dadanya berdenyut sakit dan nafasnya sesak ini adalah akibat bentrokan tenaga sakti dan tenaga dalam dengan dua cahaya merah. Seng resi tersungkur di tanah namun masih sempat memanjatkan doa. Dewa Agung, saya mohon pertolongan. Selamatkan jabang bayi dalam guci putih itu, doa Seng resi ternyata didengar oleh Yang Maha Kuasa. Dari dalam tanah sekonyong-konyong mencuat keluar dua tangan berbentuk tulang belulang. Berwarna sangat merah laksana bara menyala dan menebar hawa luar biasa panas. Dua tangan dengan cepat mencekal sepasang kaki anjing merah yang tengah berlari cepat. 15 DESS desanjing merah meraung keras. Dua kakinya nyaris leleh dan mengepulkan asap, membuatnya tidak mampu lagi meneruskan berlari. Akibat sentakan yang keras dan tiba-tiba guci putih berisi jabang bayi yang terbungkus kain hitam robek terlepas dari pegangan dua kaki depan yang menyerupai tangan. Anjing merah sendiri kemudian jatuh tergelimpang di tanah, hanya mampu menggonggong dan menggeliat-geliat. Melihat apa yang terjadi, resi kali jagat yang masih tertelungkup di tanah kerahkan seluruh kekuatan lalu melesat coba menangkap guci putih agar tidak terhempas jatuh ke tanah. Kalau guci sampai pecah, jabang bayi yang ada di dalamnya tak akan tertolong. Namun karena jarak antara dirinya dan guci yang jatuh cukup jauh, walau berhasil melesat namun sehresi tidak mampu menangkap guci putih berselubung robekkan kain hitam. Hanya sekejapan lagi guci akan jatuh dan hancur berkeping-keping di tanah, tiba-tiba makhluk yang memiliki dua tangan menyala melesat keluar dari dalam tanah. Ternyata wujudnya adalah berupa jerangkong putih. Sambil melesat keluar dari dalam tanah makhluk ini yang dua tangannya tidak lagi berwarna merah membara, dengan cepat menangkap guci putih. Resi kali jagat jatuhkan diri berlutut di depan jerangkong. Meski makhluk tulang belulang putih itu telah menyelamatkan guci putih berisi jabang bayi namun si orang tua tetap saja menaruh khawatir. Bukan mustahil makhluk jerangkong ini bukan menolong tapi sebenarnya ingin merampas guci putih. Kisana berujud jerangkong putih, apakah, apakah kau roh putih yang selama ini menjadi pelindung dan memberi petunjuk pada diriku? Makhluk jerangkong menatap sersi dengan matanya yang bolong lalu gelengkan kepala. Bukan, aku bukan makhluk roh putih yang kau maskutkan, astaga. Ternyata makhluk jerangkong ini bisa bicara seperti manusia. Kisana, saya berterima kasih kau telah menyelamatkan benda dalam bungkusan kain hitam hingga tidak jatuh ke tanah. Jerangkong putih rundukan kepala. Metu yang hanya merupakan rongga bolong kembali menatap ke arah resikali jagad. Benda di dalam bungkusan kain putih ini, benda apa gerangan adanya satu benda titipan yang nilainya sama dengan nyawa saya, jawab resikali jagad. Luar biasa. Apa kau mau mengatakan benda apa itu adanya saya percaya padamu. Silahkan menyebab kain hitam dan melihat sendiri apa isinya, jawab resikali jagad pula lalu bangkit berdiri. Jari-jari tangan yang hanya berupa tulang belulang putih bergerak membuka bungkusan kain hitam. Begitu guci putih tersembul dan makhluk jerangkong dapat melihat isinya, untuk beberapa lama makhluk jerangkong ini berdiri tidak bergerak. Lalu terdengar mulutnya berucap. Yang maha kuasa mampu berbuat segala galanya. Namun hari ini aku baru pertama kali melihat janin disimpan di dalam guci. Bagaimana ceritanya maafkan saya pisana. Saya tidak bisa menceritakan asai uswi jabang bayi itu, tidak mengapa. Kalau boleh tahu siapakah sahabat ini saya resikali jagad ampusena, kepala berupa tengkorak menggut-menggut beberapa kali. Bungkusan kain hitam ditutup kembali. Tangan diurur. Resikali jagad, silahkan kau mengambil guci ini berikut benda yang ada di dalamnya. Dengan cepat resikali jagad ampusena mengambil guci putih yang diserahkan. Sambil menunduk dalam dia berkata. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Dengan segala kerendahan hati saya ingin bertanya. Siap Pak Kisanak ini sebenarnya namaku Lor Pengging Jumena. Banyak orang yang memanggilku dengan sebutan nembah buyut. Resikali jagad tersentak kaget dia tundukkan kepala berulang kali. Tidak menduga hari ini saya bisa bertemu dengan seorang tokoh yang selama ini hanya saya dengar nama dan kehebatannya. Tapi harap Kisanak jangan tersinggung. Lor Pengging Jumena yang saya ketahui berujud manusia biasa, seorang kakek sakti yang memang sudah sepuh. Lalu mengapa kini yang saya lihat Kisanak berujud seperti ini? Sekali lagi maaf kalau saya menyinggung perasaan Kisanak mengenai riwayat mbah sepuh atau Lor Pengging Jumena dapat dibaca dalam serial Wiro Sableng sebelumnya berjudul Selir Pamungkas. Makhluk Jerangkong keluarkan suara tertawa. Perjalanan dan hidup manusia semua ditentukan oleh yang maha kuasa. Para dewa telah menetapkan diriku berujud seperti ini. Aku menerima dengan segala keikhlasan. Bukankah kita semua mieitnya resi kali jagat anggukan kepala? Resi, aku merasa senang bisa bertemu denganmu. Aku harus segera kembali ke alamku. Berhati-hatilah, tempat yang jadi tujuanmu jauh dari aman dan tenteram. Lihatlah berkeliling. Perhatikan lima ekor anjing merah yang berkaparan di tanah. Wujud mereka telah berubah. Resi kali jagat berpaling ke arah empat anjing merah yang telah menemui ajal dan bertebaran di sebelah sana. Astaga! Tengkuk orang tua berusia hampir seratus tahun ini merinding. Guci putih di kepi terat-terat. Empat anjing merah yang telah menemui ajal itu kini wujudnya telah berubah menjadi manusia. Yang dua tewas dengan kepala pecah. Yang ketiga tewas dengan perut jebol. Anjing keempat tidak tahu bagaimana wujudnya karena amblas masuk ke dalam tanah. Saya meresih ingat apa yang telah terjadi. Dia tadi melihat sekilas satu mahtuk berupa kelelawar raksasa. Makhluk itulah yang menghantam salah satu dari lima anjing merah yang menyerangnya hingga melesak masuk ke dalam tanah. Makhluk luar biasa besar dan mengerikan itu, mengapa dia menolong diriku resikali jagat bertanya-tanya sendiri dalam hati. Tiba-tiba dia mendengar suara orang mengerang. Dia cepat berpaling. Di samping kiri terbujur mahluk yang sebelumnya adalah anjing kelima. Kini wujudnya telah berubah menjadi manusia. Dua kaki hancur akibat cekalan sepasang tangan merah panas mahluk jerangkong mengaku bernama Lor Pengging Jumena. Resikali jagat segera mendatangi orang ini. Ternyata dia adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Anak muda, apa yang terjadi dengan dirimu? Ketika masih dalam wujud seekor anjing merah kau dan empat kawanmu menyerangku. Siapa dirimu sebenarnya? Apakah aku pernah berbuat kesalahan hingga kau dan kawanmu ingin membunuhku orang yang ditanya memutar maca memandang ke arah Seng Resi? Mulut masih mengeluarkan suara mengerang dan dia tidak menjawab pertanyaan orang. Aku tahu, kau bukan cuma ingin membunuhku. Tapi ingin merampas guci putih ini. Aku yakin semua itu bukan maumu sendiri. Katakan siapa yang menyuruhmu sepasang mata pemuda yang dua kakinya hancur itu melirikian kemari. Tidak ada orang lain di sini. Mengapakah seperti ketakutan hendak bicara ucap resikali jagat si pemuda buka mulutnya sedikit tapi tak ada suara yang keluar? Bicara saja, tidak perlu takutir si kali jagat lalu tempelkan tangan kanannya di dada si pemuda, alirkan hawa sakti dan tenaga dalam untuk memberi kekuatan. Nah sekarang bicara lah. Kau pasti bisa bicara, jen, jenazah sim, simpanan, si pemuda akhirnya keluarkan ucapan. Jenazah simpanan? Makhluk apa itu? Di mana beradanya mulut si pemuda terbuka kembali. Tapi kali ini bukan untuk bicara melainkan yang terlihat adalah lidah yang terjulur serta metu yang mencelet. Resikali jagat terkejut. Ada apa tiba-tiba ada sambaran angin dan keraak. Leher si pemuda putus seperti ditebas benda tajam. Darah menyembur. Kepala menggelinding. Resikali jagat berseru kaget dan melompat mundur. Sebagian pakaiannya masih sempat terkena cipratan darah. Tiba-tiba sambaran angin seperti tadi menyapu ke arah seng resi. Dengan cepat resikali jagat mundur dua langkah sambil tangan kanan melepas satu pukulan sakti ke arah depan dari mana arah datangnya sambaran angin. Selarik sinar biru menerpa keluar dari kelapak tangan resikali jagat berak terdengar suara seolah ada batu besar jatuh atau tembok tebal rubuh. Lalu menyusu suara ringkikan kuda dan beruk. Sesosok tubuh berpakaian hitam jatuh bergedebuk di tanah. Wujudnya adalah seorang manusia berkepala kuda. Di tangan kanannya tergenggam sebilah golok besar bernoda darah. Pasti makhluk ini yang tadi membabat putus leher pemuda itu. Dewa agung. Malah petaka apa sebenarnya yang ada di tempat ini? Saya mohon perlindungan. Tugas yang harus saya laksanakan masih belum merampung. Baru saja seng resi berucap seperti itu mendadak terdengar enam kali suara letupan disertai kepulan asap. Lima sosok pemuda yang tadinya berujud anjing merah di susu sosok manusia berkepala kuda berubah jadi kepulan asap merah lalu lenyap dari pandangan mata. Anehnya no dadah yang mengotori pakaian resikali jagat ampusena ikut hilang tak berbekas. Enam belas setelah tegak terdiam beberapa lama di hutan jati yang kini menjadi sunyi senyap, resikali jagat memeriksa jabang bayi yang ada dalam guci putih tembus padang. Dia merasa lega ketika melihat jabang bayi itu tidak kurang suatu apa. Orang tua ini kembali mendatangi pohon jati yang dua cabangnya saling bersilangan. Ketika kelelawar raksasa mengepakan sayap untuk menghabisi anjing merah sembilan pohon jatuh tumbang. Adalah aneh walau pohon jati satu ini berada di tengah hantaman sayap namun tidak ikut roboh, hanya dedaunannya saja yang yang rontok, itu pun tak banyak. Seperti yang dilakukannya sebelumnya resikali jagat ulurkan tangan kanan, mengetuk batang pohon tiga kali. Orang sakti penghuni pohon jati peliharaan para dewa, aku resikali jagat ampusena kembali memohon untuk dibuka pintu masuk ke dalam rumah ketenteraman dan keselamatan, sunyi sesaat lalu terdengar suara sahutan dari dalam tanah. Resikali jagat, aku mendengar permintaanmu. Lapangkan hati dalam menghadapi segala cobaan. Pintu terbuka lebar bagimu. Silahkan masuk, begitu suara di dalam tanah selesai berucap tiba-tiba terdengar suara angin berdesir. Batang pohon jati di hadapan si orang tua bergetar. Cabang dan ranting serta daun-daun bergerak lurus ke atas mengarah ke langit. Di lain kejap terjadilah hai yang sungguh luar biasa. Pohon jati besar berusia lebih dari setengah abad itu melesat ke udara sampai setinggi tiga tombak. Akar menjuntai bergerak-gerak mengeluarkan suara berdesiraneh dari lobang besar yang kini menganga di tanah muncul keluar satu bangunan terbuat dari batu hitam berbentuk candi kecil. Resikali jagat terpana. Mece menatap tak berkesit. Dia sudah sering mendengar adanya keandahan ini namun baru kali ini melihat sendiri. Saat itu terdengar lagi suara berdesir dari arah bangunan batu. Lalu pintu bangunan kelihatan bergeser, membuka ke samping membentuk jalan masuk. Resikali jagat ampuh sena, pintu telah terbuka. Berarti kedatanganmu diterima. Silahkan masuk, ada suara mempersilahkan. Resikali jagat kepit terat-rat guci putih di tangan kiri lalu dengan cepat masuk ke dayam bangunan melalui pintu yang terbuka. Begitu si orang tua berada di dalam bangunan, pintu batu menutup dengan sendirinya lalu terasa bangunan itu bergerak turun masuk jauh ke dalam tanah. Di luar sana pohon jati besar bergerak pula ke bawah dan kembali tertanam di tanah seperti sebelumnya. Cabang, ranting dan dedaunan yang mengarah ke langit perlahan-lahan bergerak ke bawah. Bangunan batu yang di luar tampak kecil saja ternyata sebelah dalamnya cukup luas. Di satu mang terbuka berderet beberapa patung batu, tiga patung lelaki, dua berujud patung perempuan. Pemilik rumah ketenteraman dan keselamatan, aku sudah berada di dalam bangunan. Aku mengatur terima kasih kau telah memberi perkenan bagiku untuk masuk. Salam hormat dan sejahtera untukmu, baru saja resikali jagat berucap tiba-tiba dari lantai mencuat tiga buah benda. Ternyata benda itu adalah dua buah kursi dan sebuah meja terbuat dari batu hitam berkilat. Ampusena silahkan duduk. Apakah kau berkenan terlebih dulu membasai rangkungan dengan secangkir anggur murni atau secawan tuak harum suara yang menyapa adalah suara perempuan yang sama sewaktu sengresi masih berada di hutan jati? Terima kasih, kalau boleh aku hanya minta secangkir air putih bening. Mendengar jawaban itu, perempuan yang masih belum kelihatan wujudnya keluarkan suara tertawa. Ampusena, agaknya kau tidak pernah berubah dari dulu, resikali jagat tidak menjawab, hanya rundukan kepala dan dada sebagai penghormatan atas ucapan orang. Ketika dia meluruskan kepala dan tubuh kembali di atas meja batu tabu-tabu telah terletak sebuah cangkir tanah berisi air bening. Namun di dalam kebeningan itu resikali jagat melihat sesekali ada kilauan warna merah. Racun. Resikali jagat, silahkan membasai rangkungan. Silahkan diminum air putih bening sejuk di atas meja, suara perempuan tanpa wujud kembali terdengar. Resikali jagat yang telah melihat adanya kelainan dalam cairan putih bening menjawab dengan suara lembut penuh hormat penghuni rumah ketenteraman dan keselamatan mohon maaf. Aku lupa kalau hari ini aku tengah berpuasa, begitu? Makin tua umur dunia membuatmu kini jadi seorang pelupa. Itu lebih baik dibandingkan jadi orang pikun didahului suara tertawa tiba-tiba salah satu dari dua patung perempuan di dalam ruangan pancarkan cahaya kuning. Cahaya ini melesat ke arah kursi batu. Sesaat kemudian di atas kursi batu di belakang meja di hadapan resikali jagat terlihat sosok seorang nenek. Nenek ini memiliki wajah runcing mengenakan jubah kuning, berambut kuning dan di atas kepalanya menancap tiga tusuk konde terbuat dari batu berwarna merah pekat. Wajahnya tampak aneh kalau tidak mau dikatakan angker. Nenek ini hanya punya satu alis, memanjang dari pelipis kiri sampai pelipis kanan. Di bawah alis panjang itu terdapat dua buah mata. Mata yang sebelah kiri lebih besar dari mata sebelah kanan. Hidung bengkok menyerupai paruh burung di cantel anting-anting bulat terbuat dari emas. Mulut berbentuk segitiga. Si nenek tidak duduk di atas kursi tapi berdiri. Dan tubuhnya ternyata pendek sekali alias katai. Resikali jagat cepat berdiri lalu membungku. Penghuni rumah ketenteraman dan keselamatan, salam hormatku untukmu, si nenek katai tertawa panjang lalu berkata. Walau pertemuan kita terakhir sekitar lima puluh tahun silam, namun kita sudah saling kenai. Terus terang aku merasa lucu dengan segala basa-basi ini. Ampusena, apakah kau baik-baik saja selama ini resikali jagat Ampusena membungku. Penghuni rumah ketenteraman dan keselamatan, terima kasih. Aku ada baik-baik saja. Kau sendiri bagaimana mulut segitiga si nenek tersenyum. Tidak perlu sungkan. Seperti di masa lalu kau boleh memanggil diriku dengan nama asli kuning Rakanin. Beberapa bulan silam aku menyambangi makam adik kuning Pramaswari di Bukit Menoreh. Ternyata keadaan makam sangat bersih dan terpelihara. Bunga-bunga tumbuh segar dan mekar di sekeliling makam. Apakah kau yang selama ini merawat makam itu benar Ning Rakaninok? Hanya itu yang bisa aku lakukan untuk tetap menghormati kecintaanku padanya, jawab risikali jagat. Si nenek bernama Ning Rakaninok terdiam sejenak. Lalu dia berkata. Ampusena, aku sangat berterima kasih atas semua perhatianmu terhadap mendiang adikku. Sekarang katakan apa tujuanmu menyambangiku di tempat yang sangat rahasia ini. Tapi kau berhasil menemukan, hanya atas perlindungan dan bimbingan para dewa. Maka aku bisa sampai ke sini, sepasang kasut putih yang kau pakai itu turut membantumu benar Ning Rakaninok. Sepasang kasut ini pemberian roh putih yang jadi pelindung diriku, menjawab risikali jagat. Tapi ketika ada lima makhluk anjing merah besar menyerangmu dan berusaha merampas barang yang kau bawa. Roh putihmu tidak menolong dirimu. Apakah begitu kera roh putih melindungimu risikali jagat? Ampusena terdiam. Rupanya si nenek mengetahui apa yang terjadi di hutan jatisana. Ning Rakan ini, terima kasih kau telah memperhatikan diriku. Mengenai pertolongan roh putih, tidak selamanya seng penolong selalu turun tangan sendiri. Melalui uluran tangan yang maha kuasa bisa saja yang muncul menolong bukan si pelindung langsung, itu yang terjadi dengan diriku. Ada makhluk berujud jerangkong putih muncul menolong diriku pada kejadian serangan lima ekor anjing merah. Semua itu pasti terjadi atas kehendak yang maha kuasa, si nenek yang berdiri di kursi betu angguk-anggukan kepala. Dia menatap ke arah bungkusan hitam yang masih dikempit sersi dan memberi isyarat tersi kali jagat Ampusena letakkan bungkusan kain hitam di atas meja batu. Ning Rakan ini, maksud tujuanku ke sini adalah untuk menitipkan benda yang ada dalam bungkusan ini, aku ingin melihat benda itu. Harap kau segera saja membuka bungkusan kain hitam, kata si nenek pula. Dengan cepat tapi hati-hati resikali jagat membuka bungkusan kain hitam. Sepasang matuning Rakanin yang besar dan kecil menatap tak berkesip, alis panjang hitam dikening mencuat pada kedua ujungnya ketika melihat guci putih tembus pandang serta benda yang ada di dalamnya. Ampusena, aku tak berani menduga. Katakan benda apa yang ada di dalam guci putih itu. Menurut penglihatanku seperti seekor kadal merah walau tidak ada buntutnya. Aku melihat ada denyutan halus di tubuhnya, apakah makhluk ini dalam keadaan hidup Ning Rakanin ini? Benda yang ada dalam guci putih adalah jabang bayi hidup berusia tiga bulan calon seorang anak laki-laki. Si nenek berambut kuning bermuka aneh sampai berjingkrak mendengar keterangan resikali jagat Dewa Batara Agungi baru sekali ini seumur hidup aku melihat jabang bayi ada di luar rahim ibunya. Dan jabang bayi ini yang hendak kau titipkan padaku. Betul ampusena betul Ning Rakanin ini. Aku menitipkan selama enam bulan sepuluh kari saja. Setelah itu aku akan datang kembali untuk mengambil wujudnya yang pasti taat itu sudah menjadi seorang bayi sosok nenek bernama Ning Rakanin ini, pemilik bangunan yang disebut rumah ketenteraman dan keselamatan meluncur ke bawah dan terduduk di atas kursi batu. Ini kali pertama aku ketitipan barang berupa jabang bayi. Sulit dipercaya tapi nyata. Dan yang membawanya adalah seorang yang pernah aku harapkan menjadi pendamping hidupku. Bagaimana mungkin aku bisa menolak? Tujuh belas resikali jagat ampusena mengusap wajah. Walau wajah itu tidak menunjukkan perubahan namun dambiam si orang tua merasa dadanya berdebar mendengar ucapan si nenek katai. Ampusena, apakah kau mau memberitahu bagaimana cerita riwayat jabang bayi itu? Bagaimana kau sampai ketitipan tugas untuk membawanya ke tempat ini beberapa waktu lalu aku bertapa dalam sebuah candi kecil di bantaran kali gondang. Hasil tapaku adalah berupa petunjuk dari roh putih, lalu resikali jagat menuturkan tapa yang dilakukannya sampai kedatangan roh putih yang memerintahkannya untuk mencari sebuah mangkok perak berisi seratus mutiara putih. Aku berhasil menemukan mangkok perak dan seratus mutiara putih. Sesuai petunjuk roh putih aku melakukan semedi. Mutiara dalam mangkok lalu berubah membentuk sebuah guci putih tembus padang lengkap dengan penutupnya. Guci aku isi dengan air rembun hingga ketinggian dua pertiganya. Saat itulah roh putih kembali menampakkan diri dalam wujud cahaya putih dan memberi petunjuk lebih lanjut. Aku diminta mengikuti arah yang dibawah sepasang kasut yaitu kejurusan timur. Tak lama setelah mata harti terbit aku akan sampai di satu daerah pesawahan. Di dalam sebuah teratak di tepi sawah aku berjumpa dengan dua orang perempuan. Salah seorang di antaranya tengah mengandung tiga bulan. Namun perempuan ini tidak sudi mempunyai janin dari benila laki yang tidak dicintainya. Dia bermaksud mengeluarkan janin itu dan membunuhnya. Aku diperintahkan oleh roh putih untuk menyelamatkan jabang bayi dan memasukkannya ke dalam guci putih. Ketika si Kali Jagad hentikan penuturannya si nenek berkata. Roh putih kemudian memintamu membawa jabang bayi dalam guci putih ke tempat kediamanku ini untuk dititipkan. Betul-betul sekali ini ngerakan ini. Keadaan di luar sana masih belum aman. Walau banjir berair merah serta penyakit aneh yang menimpa rakyat telah lenyap namun bahaya tidak terduga bisa saja mengancam secara tiba-tiba. Konon penibu malapetaka itu adalah makhluk alam roh bernama Sinuhun Merah Penghisaparuah, dibantu oleh saudara nyawa kembarnya dan seorang bocah sakti bernama Dirgapurana. Aku tak mungkin pergi kemana-mana membawa jabang bayi dalam guci ini. Roh putih menyuruh aku menitipkannya padamu. Sepasang kasut putih membimbing perjalananku sampai di hutan jati dan aku menemukan pohon jati yang memiliki dua cabang saling bersilang, ampusena, ceritamu sungguh luar biasa. Apa kau menyaksikan dengan macu kepalamu ketika ibu dari jabang bayi itu hendak membunuh darah dagingnya sendiri bertanya ning rakan ini? Aku malah melihat ketika dia mengorek keluar janin tak berdosa itu dari dalam perutnya jawab risikali jagad. Keji sekali. Tak terpikir olahku ada ibu yang akan berbuat sejahat itu terhadap darah dagingnya sendiri. Atau mungkin dia punya alasan untuk melakukan hal itu turut cerita yang aku dengar jabang bayi yang dikandung sang ibu adalah hasil hubungannya dengan seorang penguasa negeri yang terletak di alam geb di puncak gunung. Mungkin gunung semeru. Si ibu hanyalah selir dari sang penguasa dan tidak menginginkan bayi itu terlahir ke dunia. Kau tahu siapa nama ibu jabang bayi ini tanya ning rakan ini pula. Namanya kalau aku tidak keliru adalah Ken Parantili. Setelah jabang bayi aku dapatkan dan dimasukkan ke dalam guci putih aku segera pergi. Dia aku tinggalkan bersama seorang gadis bernama Jakap Solek. Ning rakan ini merenung beberapa ketika lalu berkata. Ampusena, ada satu hal yang aku khawatirkan. Hal apakah itu kalau aku boleh tahu minggu demi minggu, bulan demi bulan jabang bayi dalam guci akan berkembang. Tumbuh menjadi lebih besar. Sementara guci putih besarnya tetap tak berubah. Berarti jabang bayi bisa menemui ajal akibat tergencet dinding guci, ning rakan ini. Hal yang kau tanyakan pernah aku tanyakan juga pada roh putih. Aku mendapat jawaban bahwa bersamaan dengan tumbuh serta membesarnya jabang bayi, guci putih tembus pandang akan membesar pula mengikuti besarnya Seng Janin, Dewa Agung Ucapsi Nenek Seraya bergerak bangun dan kembali berdiri di atas kursi batu. Satu lagi pertanyaanku. Selama di dalam guci jabang bayi tidak mendapat makanan apa-apa. Lain halnya jika dia berada dalam rahim ibunya. Dia akan mendapat makanan dari tubuh Seng Ibu. Tanpa makan apa jabang bayi bisa bertahan hidup sampai 6 bulan 10 hari di muka. Menurut roh putih, cairan bun yang ada di alam guci merupakan air dan makanan yang akan menghidupkan jabang bayi karena guci putih itu adalah rahim kedua tempat kehidupan Seng Janin. Luar biasa. Luar biasa ucap si nenek berulang kali. Resikali jagat menutup guci putih kembali dengan kain hitam. Aneh, tiba-tiba saja aku menjadi haus, berkata ning rakan ini. Ampu Sena, jika kau memang sedang berpuasa dan tidak mau minum air bening sejuk dalam cangkir, biar aku saja yang meneguknya, ning rakan ini. Apakah kau lupa kalau hari ini kau sebenarnya juga tengah berpuasa? Ucapan Seng Resi membuat si nenek terkejut heran. Seumur hidup aku tidak pernah berpuasa. Apa maksud bicaramu Ampu Sena resikali jagat menatap ke arah cangkir tanah berisi air putih bening? Tangan kiri diulurkan memegang cangkir. Lalu cangkir diangkat ke atas dan dibalikan. Air putih di dalam cangkir serta merta jatuh tumpah ke bawah. Sebelum menyentuh lantai wangan batu tumpahan air yang putih bening tampak bersinar merah. Begitu air menyentuh lantai terdengar suara des, des, des. Asap merah mengepul. Ketika asap lenyap, lantai batu kelihatan retak terkuat dan berlobang merah hangus di beberapa bagian. Ning rakan ini, kau bisa membayangkan kalau air dalam cangkir masuk ke dalam perutmu. Batu lantai saja bisa retak dan berlobang, berubahlah para si nenek tubuhnya yang katai kembali melompat dan berdiri di atas kursi batu. Ampusena, kau tidak menyindir atau menuduh kalau aku telah meletakkan sesuatu dalam minuman itu untuk meracuni dan membunuhmu sama sekali tidak. Aku hanya secara kebetulan melihat ada warna merah dalam air sewaktu cangkir kau letakkan di atas meja, berarti ada seseorang hendak mencelakai dirimu. Berarti kau sebenarnya juga tidak puasa benar, aku hanya menolak minum secara halus. Maaf kalau itu membuatmu tersinggung, kurang ajar. Ada musuh dalam selimut di tempat ini ning rakan ini bertepuk tiga kali. Dua dinding ruangan, sebelah kiri dan sebelah kanan bergeser membuka. Dari setiap dinding yang terbuka keluar enam orang perempuan berpakaian pelayan. Di pinggang masing-masing membekal tombak pendek terbuat dari besi hitam mereka semua berwajah bopeng. Sekali lihat saja resi kali jagat segera maklum kalau muka bopeng itu hanyalah topeng tipis penutup wajah belaka. Begitu berada di ruangan ke-12 gadis pelayan membungkuk memberi penghormatan pada si nenek, melirik sekilas ke arah resi kali jagat lalu berlutut di lantai. Siapa delantara kalian yang tadi telah menghidangkan secara gaip air putih dalam cangkir? Lekas berdiri dan melangkah kehadapanku untuk beberapa ketika ruangan batu menjadi sunyi senyap. Kalau si nenek menatap ke arah 12 orang pelayan dengan mat mendelik marah, sebaliknya saya resi memandang dengan tenang. Tidak ada yang menjawab, tidak ada yang mau mengakui baik. Semua kalian akan menerima kematian saat ini juga ning rakan ini jadi marah. Mulut segitiganya memaki berulang kali lalu, dua tangan dipentang ke kiri dan kanan. Saat itu dua tangan tampak berubah menjadi hitam dan memancarkan cahaya menggidikan. Dua belas gadis pelayan bermuka bopeng tundukkan kepala seolah pasrah menerima hukuman maut. Tiba-tiba salah seorang di antara para gadis bermuka bopeng berdiri dari berlutut lalu melangkah kehadapan ning rakan ini. Di depan si nenek dia jatuhkan diri berlutut. Kau, perlihatkan wajahmu bentak ning rakan ini. Si dadi segera tanggalkan topeng yang menutupi wajah dan kini terlihat muka aslinya. Ternyata dia adalah seorang gadis berkulit kuning berwajah ayu jelita. Menur kemiri teriak ning rakan ini menyebut nama si gadis. Jadi kau orangnya. Katakan apa yang telah kau lakukan dengan minuman di dalam cangkir mohon ampunanmu ajeng putri ning rakan ini. Seorang pemuda asing telah menyuruh saya memasukkan sejenis bubuk merah ke dalam minuman dalam cangkir. Saya tidak kuasa menolak karena saya telah bercinta dengan dia. Seng pelayan menyebut si nenek dengan panggilan ajeng putri. Jahanam kurang ajar. Siapa pemuda itu? Di mana dia sekarang hardik ning rakan ini gadis bernama Menur kemiri angkat kepala, memandang seputar ruangan lalu menunjuk ke atap ruangan sudut sebelah kiri. Walau tidak melihat apa-apa namun tidak menunggu lebih lama ning rakan ini segera hantamkan dua tangannya ke sudut atas ruangan yang ditunjuk si pelayan. Belar dua larik sinar hitam meneru ke atap ruangan. Beraka sudut atap ruangan hancur berantakan, memunculkan satu lubang besar. Sesaat sebelum dua larik sinar pukulan sakti si nenek menghancurkan atap ruangan di sudut kiri selarik cahaya kuning tampak melesat. Ketika atap hancur membentuk lubang, pada lubang besar itu tampak berdiri seorang anak lelaki berpakaian mewah serba hitam. Di telinga kiri mencantau sebuah hanting emas. Kurang ajar. Pembohong syualan. Cuma seorang bocah kau menyebutnya seorang pemuda teriak ning rakan ini sambil pelototkan mata pada menur kembiri. Dalam keadaan tambah marah si nenek melesat dari kursi batu. Dua tangan diluruskan ke arah si bocah, tinju di kepal. Dari dua kepalan kemudian menyembur cahaya kebiruan. Ning rakan ini. Tahan serangan teriak resikali jagat tapi si nenek tidak peduli. Tubuhnya terus melesat malah dia lipat gandakan tenaga dalam. Anak lelaki yang berdiri di dalam lubang besar di atap bangunan hentakan kaki kanannya ke pinggiran lubang. Saat itu juga udara terasa pengap. Sosok ning rakan ini yang melesat dalam ruangan mendadak tertahan dan mengapung di udara. Resikali jagat dan semua orang yang ada di tempat itu juga merasa tubuh mereka kaku. Si bocah tertawa bergelak. Matanya memandang berkilat ke arah bungkusan kain hitam di atas meja batu. Ketika dia hendak melompat siap mengambil bungkusan berisi guci putih tiba-tiba ada suara seperti orang melangkah. Hebatnya setiap langkah yang terdengar membuat seluruh bangunan terasa bergoyang. Lalu ada suara mengiyang yang dipelinga si bocah di dalam lubang di atas atap. Seng Junjungan. Ada makhluk asing datangi lekas pergil saat ini kita belum beruntung lain kali kita coba lagi anak lelaki unjukkan wajah tidak senang. Meta masih memandang berkilat ke arah bungkusan kain hitam. Namun dia maklum harus mengalah. Si bocah membuat gerakan. Tapi bukannya melesat meninggalkan ruangan melainkan justru melayang turun memasuki ruangan dan menyambar tubuh menurut kembiri lalu dipanggul. Si bocah hentakan kaki kanan ke lantai. Begitu sebuah lubang besar dan dalam muncul di lantai si bocah segera cemburkan diri ke dalam lubang. Sesaat kemudian lubang lenyap, lantai kembali rata seperti semula. Hanya sesaat setelah si bocah kabur memboyong gadis pelayan yang cantik itu Ning Rakan ini mampu gerakan tubuh dan melayang turun ke atas kursi batu. Resi Kali Jagad serta sebelas pelayan perempuan lainnya juga lepas dari ilmu aneh yang membuat mereka semua kaku tak mampu bergerak. Ampusena. Kau melarang aku menyerang bocah itu? Kenapa? Memang dia siapa? Kau lihat sendiri dia membawa kabur seorang pelayanku. Bocah itu ku rasa baru berusia sekitar 12 tahun. Tapi sudah tahu perempuan. Bedebah Cahanam. Ampusena kau juga mendengar penjelasan dan tahu kalau bocah itu hendak meracunmu melalui pelayan itu. Dia mampu masuk menerebos ke tempat ini baru satu kali terjadi seumur hidupku ada orang bisa masuk tanpa izin kuning Rakan ini, maafkan aku. Aku bermaksud baik. Mencegahmu agar tidak membuka silang sengketa dengan kelompok orang-orang jahat yang menyanjung apa yang dinamakan Sukma Merah. Bocah tadi adalah Birgapurana, seorang anak sakti yang sering membantu orang-orang Sukma Merah. Aku yakin dia datang ke sini bukan cuma hendak membunuhku, tapi juga ingin merampas guci putih berisi jabang bayi. Nah, nah ternyata dia seorang bocah jahat anggota Komplotan Sukma Merah. Aku pernah mendengar pimpinan kelompok itu. Satu mahluk alam roh bernama Sinurun Merah penghisap Allah. Tapi aku dengar nyawanya sudah hamblas. Aku menyesal kau telah menghalangi diriku membunuhnya. Padahal kalau tadi aku bisa menghabisinya berarti aku telah berbuat bakti besar pada Kerajaan Mataram. Bukankah Komplotan itu yang telah menimbulkan malapetaka malam jahat 6 di bumi Mataram mengerakan ini, tidak aku cegah pun kau tidak bisa membunuhnya. Dia keburu mengeluarkan kesaktian yang disebut ilmu membungkam bumi. Dalam lingkaran 10 tombak semua mahluk hidup yang ada akan menjadi kaku tak mampu bergerak, si nenek terdiam sejurus. Dia berpaling ke kiri dan kanan ke arah para pelayan bertopeng wajah bopeng. Kalian semua, kembali ke tempat kalian si nenek menghardik. Sebelas pelayan yang sejak tadi berlutut segera berdiri lalu berlari keluar meninggalkan ruangan lewat dua pintu di dinding. Setelah semua pelayan keluar dua pintu kembali bergeser menutup. Tinggal berdua di dalam ruangan mengerakan ini berkata, Ampusena, aku merasa malu dan sangat terpukul. Ada orang mampu menembus masuk ke tempatku ini. Aku harus membenahi pengamanan kalau tidak tempat ini tidak bisa lagi dinamakan rumah ketenteraman dan keselamatan. Aku mohon kau mau meninggalkan tempat ini sekarang juga, aku mengerti kesulitan yang kau hadapi. Namun kalau aku boleh bertanya apakah ucapanmu tadi berarti kau menolak ketitipan guci putih berisi jabang bayi ini aku tidak menolak. Tapi dengan adanya kejadian seorang gocah bisa menerobos masuk lalu kabur begitu saja dari sini, aku tidak bisa menjamin keselamatan guci, tiba-tiba suara langkah-langkah aneh yang membuat bangunan bergoy yang muncul kembali. Di lubang di atas atap muncul satu kepala luar biasa besar berkepala botak. Kepala raksasa idikening ada tanduk memancarkan cahaya merah. Sepasang mace besar menjorok keluar, bagian putihnya hanya memiliki satu titik hitam kecil, melirik terputar. Lalu terdengar suara seperti orang mengorok. Ketika dua lubang hidung menghembuskan nafas, baik si nenek maupun sang resi merasa mace mereka menjadi perih. Lalu terdengar si pemilik kepala di lubang berucap. Jika tidak ada yang mau ketitipan guci putih berisi jabang bayi itu, berikan padaku resi kalijagat dan mengerakan ini sama-sama terkejut. Ada lagi yang mau membuat tonar dan menerobos masuk ke dalam tempat kediamanku kata si nenek. Dua tangan diangkat dan serta merta menjadi hitam berkilat tahan. Jangan resi kalijagat cepat berteriak. Amat. Episode Dewi 2 musim terhenti sampai di sini. Selamat menikmati.